Gemuruh. Gemuruh. Suaranya menyebar jauh dan luas di laut dalam. Karena orang-orang ini menyerang tebing dengan seluruh kekuatan mereka, dampak dan aura yang kuat telah menyelimuti mereka, sangat membatasi persepsi mereka. Persepsi mereka yang seharusnya disebarkan justru terkurung, sehingga membuat mereka kehilangan kewaspadaan terhadap bahaya. Di laut dalam yang bergejolak, banyak bayangan hitam besar mendekat dengan cepat. Mengikuti sumber suara gemuruh, jaraknya dengan cepat diperpendek, dari puluhan mil jauhnya menjadi hanya sepuluh mil, semakin dekat dan dekat. Akhirnya, ketika bayangan hitam ini muncul hanya 60 ribu kaki dari tebing, mereka ditemukan. Ini berkat fakta bahwa seseorang harus membawa kerangka itu ke atas untuk menemukan bayangan hitam yang mendekat. Kalau tidak, tidak akan ada yang memperhatikannya. Melihat bayangan hitam besar di sekelilingnya, pria itu segera menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, binatang aneh itu menyerang. Suaranya meledak di laut dalam. Segera, semua orang berhenti dan berbalik untuk melihat. Di laut dalam, meskipun orang-orang ini berada dalam hubungan yang kompetitif, mereka tidak dapat bercanda tentang hal semacam ini. Jika tidak, mereka akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Ketika orang-orang ini melihat bayangan hitam besar muncul 60 ribu kaki jauhnya, mereka langsung tersentak, dan mata mereka menjadi serius. Di bawah penerangan cahaya, bayangan hitam ini dengan cepat menampakkan dirinya dan terlihat jelas oleh semua orang. Tubuh mereka, sangat besar. Bayangan hitam ini mungkin berukuran lebih dari 60 ribu kaki. Tubuh mereka tidak besar, tapi sangat pendek. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan mata yang besar pula. Selain itu, tidak ada organ yang terlihat. Di bawah batang tubuhnya ada empat tentakel yang sangat besar. Setiap tentakel memiliki panjang lebih dari 16 ribu kaki dan merupakan bagian terpenting dari binatang aneh yang sangat besar ini. Namun, tentakel ini bukanlah tentakel lunak biasa, melainkan tentakel yang sangat keras. Tentakel ini seperti baja paling keras, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Gerakan sederhana saja akan membuat orang merasakan kekuatan yang dahsyat. Di antara 31 sekte, beberapa sekte sering datang ke laut untuk mencari harta karun, namun banyak sekte yang jarang pergi ke laut, sehingga mereka tidak tahu banyak tentang binatang aneh di laut dalam. Tanpa sadar, semua orang menoleh untuk melihat salah satu sekte, yang merupakan sekte aneh surgawi dari delapan sekte. Di antara 31 sekte, sekte keajaiban surgawi adalah yang paling berpengetahuan dalam hal binatang buas eksotis. Bahkan jika orang lain tidak tahu tentang binatang eksotis itu, mereka pasti tahu tentang mereka. Memang itulah yang terjadi. Ketika para tetua dari sekte aneh surgawi melihat binatang aneh itu, mereka menghirup udara dingin. Mata terkejut mereka menunjukkan keinginan yang jelas untuk menjinakkannya. Apa ini? Tetua dari sekte suancong bertanya dengan keras. Ini adalah ikan berlengan empat. Tetua dari sekte langit misterius menarik nafas dalam-dalam dan berteriak kepada semua sekte, lengannya sangat keras, dan mulutnya terletak di tengah-tengah keempat lengannya. Jangan biarkan hal itu memakanmu. Tubuhnya tidak hanya keras tetapi juga beracun. Sekali Anda memasukinya, Anda tidak akan bisa keluar. Pukul matanya. Tetua itu terus berteriak. Matanya adalah satu-satunya kelemahannya. Mendengar suara tetua itu, 80 orang itu menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk berperang. Sejujurnya, meskipun ada lebih dari 20 binatang aneh di sekitar mereka, mereka tidak takut sama sekali. Mereka adalah anggota sekte dan telah melihat terlalu banyak situasi. Apalagi mereka punya keunggulan dalam jumlah. Binatang-binatang aneh ini baru saja mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Ada begitu banyak binatang aneh tingkat 8. Jika mereka membunuh mereka dan membawanya kembali, mereka akan menjadi kaya kembali. Tidak semua dari 80 orang bergabung dalam pertempuran tersebut. Hanya separuh dari mereka yang bertarung sementara separuh lainnya terus menggali tebing. 40 orang sudah cukup untuk menghadapi binatang aneh ini. Mereka tidak sekuat Guru Tao Laut Dalam. Guru Tao tingkat 8 di sebuah sekte jauh lebih kuat daripada Guru Tao di dunia luar. Bang! Bang! 40 orang itu berlari dalam sekejap menuju binatang aneh itu tanpa rasa takut. Segala jenis kekuatan besar muncul. Apakah itu roda nasib suatu sekte atau keterampilan surgawi yang kuat dari suatu sekte? Semuanya ditampilkan pada saat ini. Harus diakui bahwa sekte memang berhak menjadi sombong. Tidak banyak perbedaan antara kekuatan sekte dan sekte. Karena mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, maka 40 orang tersebut memiliki keunggulan absolut. Namun, binatang aneh di atas tingkat 6 sudah sangat cerdas, belum lagi mereka yang berada di tingkat 8. Mereka tahu bahwa manusia di sini sangat kuat. Mengapa mereka sampai pada kematiannya? Saat 40 orang berlari keluar, semua binatang aneh itu bergerak. Mereka segera mengubah arah dan menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan empat tentakel besar, mereka lebih lincah dan lebih cepat dibandingkan binatang aneh laut dalam lainnya. Mereka menghindari semua serangan dan menyelam lebih dalam ke laut. Melihat ini, 80 orang itu tercengang. Sejujurnya, tanpa mengetahui seberapa dalam lautnya, mereka tidak berani masuk gegabuh. Di laut, binatang aneh laut dalam memiliki kelebihan lebih dari manusia. Salah satunya adalah kemampuannya beradaptasi terhadap tekanan laut. Bahkan jika manusia dan binatang aneh laut dalam memiliki level yang sama, binatang aneh laut dalam seringkali mampu menyelam lebih dalam daripada manusia. Melihat binatang aneh ini menyelam ke laut dalam, 80 orang itu ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mengejarnya. Segera, para pemimpin delapan sekte memberi perintah untuk mengabaikan binatang aneh ini. Tujuan terpenting mereka di sini adalah harta karun itu. Mereka tidak ingin memperumit masalah. Segera, 80 orang itu terus menggali tebing terakhir setinggi 50 ribu kaki. Namun, dalam waktu kurang dari 10 nafas, seluruh tebing tiba-tiba bergetar hebat. 80 orang itu terkejut. Getarannya tidak datang dari depan. Itu datangnya dari bawah. Tebing itu terletak di laut dalam. Saat ini, getarannya tidak ada habisnya. Seolah-olah seluruh tebing akan hancur dari bawah dan runtuh. 80 orang itu mengerutkan kening. Mungkinkah binatang aneh ini tidak datang untuk mereka, tapi untuk rangkanya. Getaran dari bawah semakin keras. Jelas sekali bahwa tebing itu berada di ambang kehancuran. Mungkinkah bebatuan di bawah lebih keras daripada bebatuan di atas? Bagaimana binatang aneh ini bisa bergerak begitu cepat? Kita tidak bisa membiarkannya tenggelam. Teriak sesepuh terkemuka dari Sekte Ilahi Yin Yang. Ayo angkat tebingnya dulu. Pada saat kritis ini, Sekte lain sedang tidak ingin berdebat. Mereka segera mulai mengangkat tebing besar itu. Karena dasar tebing sudah pecah, tidak terlalu sulit untuk mengangkatnya. Lebih dari 30 guru surgawi tingkat 8 bergabung dan mengangkat tebing besar itu. Tetapi ketika mereka baru terangkat kurang dari seribu kaki, seluruh tebing gunung tiba-tiba tenggelam, tenggelam dalam sekejap. Kekuatan 20 orang tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Mereka menyaksikan tebing itu jatuh lebih dalam ke jurang yang dalam. Itu perbuatan binatang-binatang aneh itu. Pastilah binatang aneh itulah yang terus menarik tebing dari bawah. Ditambah dengan beratnya tebing, situasinya terbalik dalam sekejap. Daging gemuk di depan mereka tidak bisa terbang begitu saja. Master surgawi tingkat 8 lainnya segera bergegas. Ke 80 orang itu menikam ke dalam tebing dan mencoba yang terbaik untuk mengangkatnya. Binatang aneh di bawah menarik dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun jumlah binatang aneh kurang dari sepertiga populasi manusia, kekuatan mereka lebih besar. Mereka tidak hanya harus memperhitungkan beratnya tebing, tetapi mereka juga harus memperhitungkan beratnya binatang aneh itu. Bahkan dengan 80 guru surgawi tingkat 8 yang mengangkat tebing dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak dapat memindahkan tebing itu sama sekali. Daya tahan manusia tidak sebaik binatang aneh. Terlebih lagi, ini adalah wilayah mereka. Masalah ini tidak dapat ditunda lebih jauh lagi. Para pemimpin dari 8 sekte segera mencapai kesepakatan untuk menghentikan kompetisi dan membiarkan guru surgawi tingkat 8 yang menunggu di atas datang untuk membantu. Segera, masing-masing dari 8 sekte mengirim seseorang untuk terbang keluar dari laut dan terbang ke sekte masing-masing di angkasa. Ketika guru surgawi tingkat 8 di luar mendengar apa yang terjadi di dalam, tubuh mereka gemetar. Mereka memerintahkan semua guru surgawi tingkat 7 untuk mundur lebih jauh. Hampir semua guru surgawi tingkat 8 pindah ke laut dalam. Hanya beberapa tetua dari masing-masing sekte yang tertinggal untuk melindungi para murid dan menjaga mayat yang telah dibawa keluar. Gemuruh. Hampir 200 guru surgawi tingkat 8 bergegas ke laut. Aura ini bahkan lebih kuat dari 80 orang yang masuk sebelumnya. 80 guru surgawi di laut dalam menghela nafas lega ketika mereka melihat teman mereka datang untuk membantu. Dengan begitu banyak guru surgawi tingkat 8, tidak peduli seberapa kuat binatang aneh di bawah ini, mereka tidak akan bisa menandingi mereka. 1962 Memang itulah yang terjadi. Hampir 300 guru surgawi tingkat 8 menggunakan kekuatan mereka untuk mengelilingi tebing, dan kekuatan yang ditumpangkan mencapai tingkat yang mencengangkan. 300 guru surgawi tingkat 8 menggunakan kekuatan penuh mereka dan langsung menarik seluruh tebing keluar dari bawah. 20 binatang aneh di bawah ini terpaksa dilepaskan. Di saat yang sama, mereka juga merasakan ada begitu banyak manusia kuat di atas mereka. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan penuh dari hampir 300 guru surgawi tingkat 8 mengangkat seluruh tebing keluar dari laut. Ledakan Sebuah ledakan keras terdengar di permukaan laut, dan sebuah tebing yang sangat besar muncul. Pada saat yang sama, 300 guru surgawi tingkat 8 bergegas keluar dari laut. Setelah tebing itu pecah dari laut, ia tidak berhenti. Tebing itu terus meninggi hingga seluruh tebing benar-benar berada di atas laut. Tingginya 50 ribu kaki dan diameter 50 ribu kaki. Ada juga tulang binatang aneh yang sangat besar di permukaan tebing besar, menyebabkan ratusan guru surgawi tingkat 7 di langit menghirup udara dingin. Banyak guru surgawi tingkat 8 yang sangat terkejut ketika mereka melihat ini. Masalah binatang aneh telah teratasi, dan sekarang mereka berani berdiskusi bagaimana mendistribusikan hasil panen terakhir. Untuk mencegah tebing itu jatuh kembali ke laut, 300 guru surgawi tingkat 8 segera melepaskan sebagian dari kekuatan mereka untuk mengangkatnya. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersaing satu sama lain untuk mencegah sekte lain mengambil keuntungan dari mereka. Namun Namun sebelum kekuatan ini menyentuh tebing besar tersebut, perubahan tiba-tiba terjadi. Gemuruh Tebing besar itu meledak, dan bebatuan keras yang terlempar seperti seni surgawi dari guru surgawi tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat dahsyat dan ditembakkan ke segala arah. Ledakan ini terlalu dahsyat dan terlalu mendadak. Tidak ada yang menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Semua orang lengah. Beberapa guru surgawi tingkat 8 berada sangat dekat dengan tebing. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau membela diri. Mereka langsung terkena lemparan batu dan langsung terluka parah. Darah muncrat, dan mereka hampir mati di tempat. Yang lebih mengerikan lagi adalah tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. 300 guru surgawi tingkat 8 berjarak kurang dari 3.000 kaki dari tebing. Pertahanan mereka yang tergesa-gesa segera ditembus oleh bebatuan yang kuat, dan mereka hanya bisa menahan rasa sakit dan melawan dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun juga, guru surgawi tingkat 8 ini lebih kuat dan mampu menahan kekuatan tersebut. Namun, guru surgawi tingkat 7 di langit tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Kekuatan mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda dari ledakan semacam itu. Untungnya, guru surgawi tingkat 8 juga menyadari hal ini. Selain itu, guru surgawi tingkat 7 berada sangat jauh dari ledakan, sehingga guru surgawi tingkat 8 memiliki waktu untuk menyiapkan pertahanan bagi mereka. Di bawah perlindungan penuh para tetua, lapisan pertahanan besar menyelimuti semua orang, menghalangi semua batu yang menyerang. Di antara murid misti Reinsekte, ada juga sesepuh yang segera menyiapkan pertahanan untuk memblokir serangan. Luan dan Yao bisa dengan jelas melihat ledakan di tebing. Ledakannya terlalu aneh, dan rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Hanya dengan satu ledakan, hampir setengah dari guru surgawi tingkat 8 terluka, dan setengah dari mereka terluka parah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kekuatan biasa. Luan dan Yao menatap tebing di bawah. Segala sesuatu yang terjadi setelah ledakan terungkap dengan cepat. Ini. Mata Luan menjadi dingin dan tubuhnya gemetar. Setelah tebing itu meledak, yang muncul di depan mata ribuan orang adalah mayat utuh. Kerangka Lengkap Beruang Raksasa Kerangka yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, tapi kerangka beruang raksasa ini sangat lengkap. Tidak ada satu tempat pun yang hilang. Terlebih lagi, kerangka lainnya berserakan secara berantakan, namun kerangka beruang raksasa ini masih terhubung satu sama lain tanpa ada pemisahan. Tebing yang baru saja meledak itu seperti kuburan beruang raksasa. Sebenarnya, ada dua penyebab ledakan tebing tersebut. Alasan paling penting adalah 300 guru surgawi tingkat 8 mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Terlalu banyak energi yang merembes ke dalam tebing, langsung menyebabkannya runtuh. Tebing ini dapat menahan kekuatan hampir 100 guru surgawi tingkat 8, tetapi 300 guru surgawi tingkat 8 terlalu berlebihan. Tebing itu tidak dapat menahannya. Alasan kedua adalah tebing ini bukan hanya kuburan, tetapi juga formasi khusus yang memiliki kekuatan. Saat tebing itu meledak, energi kuat yang telah tersegel di kerangka beruang raksasa itu terbangun. Itu juga termasuk, kesadaran ilahi yang telah terkubur entah berapa tahun. Meskipun kesadaran ilahi ini telah disegel dan dilestarikan, kesadaran tersebut telah disegel terlalu lama. Sudah begitu lama kesadaran diri dalam kesadaran ilahi ini menjadi sangat kacau. Ia tidak dapat dibangunkan dalam waktu singkat, dan apa yang terbangun dalam sekejap lebih merupakan naluri kehidupan yang murni. Ini berarti, kerangka itu sekarang pada dasarnya tidak lagi memiliki kecerdasan binatang langka, hanya naluri binatang buas. Apa naluri beruang? Membunuh. Segera, kerangka beruang raksasa setinggi 40 ribu kaki itu membuka tangannya. Meskipun tidak dapat mengeluarkan raungan apapun, hanya suara tulang yang dihasilkan oleh gerakan ini, serta suara angin yang dihasilkan oleh ledakan kekuatan yang menakutkan, secara langsung mengguncang semua guru surgawi tingkat 8 yang hadir hingga ke titik itu. Tubuh mereka terasa pengap. Segera, mereka semua mengeluarkan seteguk darah. Itu benar, tanpa kecuali, para tetua dari delapan sekte besar semuanya memuntahkan seteguk darah. Master surgawi tingkat 7 segera terluka parah, dan mereka semua pingsan karena shock. Luan juga sama. Adapun Yao, dialah satu-satunya yang hadir yang tidak muntah darah. Meski begitu, wajahnya jelas menjadi agak pucat. Meskipun ukuran kecil kerangka beruang raksasa setinggi 40 ribu kaki tidak sepenuhnya mewakili kekuatannya, ukurannya yang besar pasti sebanding dengan kekuatannya. Beruang raksasa ini jelas merupakan binatang langka tingkat 9 ketika masih hidup. Setelah energi besar dilepaskan, di dalam kerangka beruang raksasa, di posisi jantungnya, inti kristal besar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sangat jelas terlihat bahwa beruang raksasa sudah mulai mengaktifkan kekuatan di dalam inti kristal, dan siap untuk memulai pembantaian. Namun untungnya, beruang raksasa ini telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Perasaan ilahinya sudah berantakan, dan kekuatan di dalam inti kristal juga telah hilang lebih dari setengahnya. Selain itu, ini hanyalah kerangka, dan bukan tubuh fisik nyata. Dengan banyak faktor yang ditambahkan, kekuatan kerangka beruang raksasa berkurang drastis. Meskipun kekuatannya masih melebihi puncak level 8, itu jauh dari kekuatan monster langka level 9. Kalau tidak, dampaknya saja sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Menghadapi kerangka beruang raksasa yang begitu kuat, mustahil bagi mereka semua untuk melarikan diri. Paling tidak, para murid ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mereka harus mengalahkannya terlebih dahulu, atau menundanya untuk memberi waktu bagi para murid untuk mundur. Segera, Master Surgawi tingkat 8 yang masih bisa bertarung menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu, menyerang dan menekan kerangka beruang raksasa. Harus dikatakan bahwa meskipun hanya ada kurang dari setengah Guru Surgawi tingkat 8 yang hadir, kekuatan yang dihasilkan secara langsung melampaui kekuatan kerangka beruang raksasa. Gemuruh Di bawah serangan hebat, momentum kerangka beruang raksasa itu tiba-tiba menurun. Tidak hanya itu, kekuatan penekan yang tak terhitung jumlahnya menimpa kerangka beruang raksasa, menyebabkannya tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Guru Surgawi tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya meraung, pembulu darah di wajah mereka menonjol saat mereka melepaskan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Di bawah penindasan, binatang langka itu berjuang dengan liar, menyebabkan darah semua Guru Surgawi tingkat 8 bergolak, melukai organ dalam mereka sekali lagi. Namun meski begitu, tidak ada satu orang pun yang melepaskannya. Energi yang tersimpan dalam inti kristal terbatas. Kini saatnya bersaing dalam konsumsi. Siapapun yang bisa bertahan paling lama akan menjadi pemenangnya. Pada saat yang sama, Guru Surgawi tingkat 7 juga tidak menganggur. Di sekte hujan berkabut, Yan Tauto sudah menuju ke tebing untuk membantu menekan binatang itu. Adapun Master Surgawi tingkat 7 lainnya, mereka segera membuka susunan teleportasi dan segera meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, mereka bahkan berteriak keras, cepat kembali ke sekte dan beritahu Master Sekte bahwa ada kerangka binatang langka tingkat 9 di sini. Setelah mendengar ini, Luan dan Yao tahu bahwa Master Sekte dari berbagai sekte akan segera tiba. Ini bukan lagi medan perang bagi Guru Surgawi tingkat 8, tetapi tempat bagi Guru Surgawi tingkat 9 untuk bersaing. Luan sedikit mengernyit, menoleh ke arah Yao dan berkata, ayo pergi dulu. Yao mengangguk ringan, dia juga memiliki niat yang sama. Lagi pula, dengan adanya Guru Surgawi tingkat 9 di sini, jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Luan segera menggunakan kekuatan ekstensi astral dan dengan cepat membuat susunan teleportasi di tempat. Luan sudah memiliki pemahaman mendalam tentang ruang, jadi menggunakan kekuatan ekstensi astral untuk membuat susunan teleportasi sangatlah cepat. Hanya dalam 10 nafas, Luan telah menciptakan susunan teleportasi. Saat Luan dan Yao hendak masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Mengaum. Beruang raksasa di kejauhan benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Itu adalah raungan yang datang dari kesadaran ilahi, segera menyebabkan kesadaran semua orang menjadi kosong. 1963 Suara keras langsung muncul di lautan kesadaran, menyebabkan lautan kesadaran semua orang menjadi kosong. Saat itu juga, beruang raksasa itu melakukan sesuatu yang aneh. Beruang raksasa ini pada awalnya tidak memiliki banyak kesadaran ilahi yang tersisa, tetapi ia tiba-tiba melepaskan sebagian darinya, menyebabkan kesadaran ilahinya hampir habis. Bahkan nalurinya tidak tersisa, dan tidak ada cara untuk bertarung dengan orang-orang ini. Lebih penting lagi, ada batasan jumlah indera ketuhanan yang bisa dilepaskannya. Guru surgawi tingkat 8 yang hadir dengan cepat menggelengkan kepala, dan perlahan-lahan sadar kembali. Yao bangun lebih cepat dari siapapun, dan Luan juga bangun dengan sangat cepat. Keduanya segera bergegas ke susunan teleportasi, dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, saat mereka berdua memasuki susunan teleportasi, perubahan tiba-tiba terjadi. Semua guru surgawi tingkat 8 puncak yang telah terbangun melihat dengan mata kepala mereka sendiri seberkas cahaya hitam kehijauan melintasi langit, dan langsung tiba di depan susunan teleportasi biru. Setelah itu, sebelum susunan teleportasi menghilang, ia langsung masuk. Bang! Semua guru surgawi tingkat 8 tercengang. Melihat ke belakang, sumber cahaya hitam kehijauan adalah tubuh beruang raksasa, jantung beruang raksasa. Semua orang menoleh, dan menemukan bahwa di dalam tulang dada beruang raksasa, inti kristal yang awalnya mengambang telah hilang sama sekali, dan tidak ada yang tersisa. Setelah kehilangan inti kristal, kerangka beruang raksasa itu langsung kehilangan seluruh kekuatannya, dan tubuh besarnya runtuh, menabrak laut. Semua guru surgawi tingkat 8 tercengang. Guru surgawi dari 8 sekte dan 3 faksi saling memandang, dan dalam sekejap, mereka semua segera bergegas menuju kerangka beruang raksasa itu, dan memulai pertarungan putus asa untuk merebutnya. Namun, para pemimpin 8 sekte tidak bergerak. Mata mereka tertuju pada susunan teleportasi biru yang dengan cepat menutup di kejauhan. Mereka tidak mengejar, karena mereka tahu bahwa dengan kecepatan penutupan susunan teleportasi, mereka tidak akan bisa mengejar. Tidak peduli apa, inti kristal selalu menjadi bagian paling berharga dari mayat binatang eksotis, apalagi inti kristal binatang eksotis tingkat 9. Bahkan kerangka lengkap beruang raksasa itu jauh lebih penting daripada inti kristal tunggal. 8 dari mereka sangat menyadari siapa pemilik susunan teleportasi biru itu. Wajah 8 orang itu jelas pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekte mereka akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menggali gunung di laut dalam, bertarung dengan begitu banyak binatang aneh, dan akhirnya bertarung dengan kerangka beruang raksasa ini, namun semuanya direnggut oleh orang lain. Bahkan kulit Yan Che jelas tidak bagus. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Selain itu, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Luan untuk mengambil inti kristal dari jarak setidaknya 6.000 kaki. Yan Che menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat pemimpin tujuh keluarga lainnya. Para pemimpin dari tujuh keluarga lainnya juga melihat ke arah Yan Che, mata mereka penuh dengan pertanyaan. Jelas sekali, mereka berkata, Anda membawa mereka ke sini, jadi Anda pasti sudah mencapai semacam kesepakatan untuk bekerja sama. Bahkan sekte bunga bulan jelas sangat tidak puas. Melihat ini, Yan Che semakin mengerutkan keningnya. Sepertinya masalah ini menjadi semakin merepotkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau api es di empat laut selatan. Di bawah bulan yang cerah, di markas besar, portal teleportasi terbuka dengan cepat. Dua orang bergegas keluar dari sana. Mereka adalah Luan dan Yao. Keduanya berdiri kokoh di tanah dan menghela napas lega. Beruang raksasa itu terlalu kuat. Selanjutnya, kemungkinan besar guru surgawi tingkat 9 akan muncul. Tidak diragukan lagi, adalah benar bagi mereka untuk pergi lebih awal. Kalau tidak, jika mereka terbunuh setelahnya, mereka tidak akan bisa mati dengan damai. Luan menghela napas lega. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Yao, bayangan hitam tiba-tiba muncul di sampingnya tanpa peringatan apapun. Keduanya terkejut dan menghindar ke samping pada saat bersamaan, menghindarinya. Gemuruh. Suara besar langsung bergema di pulau api es, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Si cantik yang dan banyak anggota inti yang sedang bekerja dengan cepat bergegas ke pusat. Ketika anggota inti ini datang ke halaman dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Mereka melihat pintu masuk istana di halaman dihancurkan seluruhnya oleh inti kristal raksasa. Itu tidak dapat dikenali lagi. Perlu diketahui bahwa semua yang ada di pulau api es bukanlah batu biasa. Itu dimodifikasi oleh Beauty Yang dan banyak master surgawi tipe logam level 8 sedikit demi sedikit. Bobot dan pertahanan seluruh pulau sangat kuat. Bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana itu bisa dihancurkan oleh inti kristal? Belum lagi orang-orang ini, bahkan Luan dan Yao pun tercengang. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa inti kristal juga telah masuk ke portal teleportasi. Namun, mereka sedikit takut saat melihat pemandangan di depan mereka. Untungnya, mereka menghindar dengan cepat. Kalau tidak, mereka akan terkena setengah mati oleh inti kristal. Pada saat ini, portal teleportasi di halaman telah hilang sama sekali. Luan dan Yao dengan cepat menenangkan diri dan segera pindah ke pintu masuk istana yang hancur untuk melihat inti kristal di reruntuhan. Anggota inti lainnya juga bergegas mendekat dan berdiri di belakang mereka berdua, memandang mereka dengan keraguan. Guo Pingxian mau tidak mau bertanya, Master Aliansi, benda apa ini? Mata Luan jelas terlihat serius saat dia berkata, Inti kristal. Mendengar ini, semua orang segera menarik nafas dalam-dalam, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Secara konservatif, batu besar ini berdiameter setidaknya 3 meter. Itu sebenarnya inti kristal. Seberapa besar binatang mistis yang memiliki inti kristal sebesar itu? Kalian semua, mundur dulu. Yao tiba-tiba berbicara, dan berkata kepada semua orang selain si cantik yang Senger, tetaplah di belakang. Semua orang tercengang, dan memandang Senger satu demi satu. Yao jarang memberi perintah kepada orang-orang di aliansi, tapi ini tidak berarti mereka tidak mau mendengarkan. Mereka semua sangat menghormati Yao, dan berkata, Iya. Semua orang segera pergi, hanya menyisakan Luan dan ketiga wanita di halaman. Meskipun Luan sedikit bingung, dia tentu saja tidak akan mempertanyakan keputusan istrinya. Dia bertanya pada Yao, ada apa? Melihat Luan, Yao berkata, bahwa inti kristal ini kembali ke pulau surga dulu. Luan mengangguk, dan sekali lagi membuka portal teleportasi. Luan dan si cantik yang masuk lebih dulu, sementara Yao dan Seng, R mendorong inti kristal itu dari belakang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Pertama Utara, Pulau Surgawi. Portal teleportasi terbuka, dan Luan serta si cantik yang adalah orang pertama yang muncul, berdiri kokoh di atas rumput. Dia berbalik menghadap portal teleportasi, dan segera, inti kristal besar muncul dari dalam. Luan dan si cantik yang segera mengambil tindakan dan menangkapnya dengan kuat. Bagaimanapun, sebagian besar energi di dalam inti kristal ini telah dikonsumsi. Meski sangat berat, namun masih bisa ditanggung. Mereka tidak membiarkannya jatuh ke tanah, agar tidak mengganggu Liu Yi yang sedang mengasingkan diri di Pulau Surgawi. Setelah itu, Yao dan Seng, R berjalan keluar, dan berdiri di atas rumput. Mereka berempat melihat inti kristal besar di depan mereka, dan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi di dalamnya yang belum sepenuhnya tenang. Meski fluktuasi energi ini sangat lemah, namun cukup membuat jantung mereka berdebar-debar. Tanpa menunggu si cantik yang bertanya, Luan langsung berkata, ini seharusnya adalah inti kristal dari binatang mistik raksasa, dan kemungkinan besar itu adalah inti kristal binatang mistik peringkat sembilan. Bahkan dengan kepribadian si cantik yang, setelah mendengar berita ini, dia menghirup udara dingin. Dia melihat inti kristal dengan kaget. Bukan karena dia belum pernah melihat binatang mistis peringkat sembilan sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah melihat Raja Ki dan Raja Singa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat inti kristal binatang mistis peringkat sembilan. Inti kristal binatang mistis peringkat sembilan, hanya dengan memikirkannya, orang bisa merasakan betapa besar nilainya. Setelah menjelaskan, Luan menoleh untuk melihat ke arah Yao dan bertanya, ada apa? Yao melihat inti kristal di depannya. Dia berbeda dari yang lain. Bagaimanapun, dia adalah putri semoku. Dia telah melihat binatang mistik peringkat sembilan, dan juga melihat inti kristal binatang mistik peringkat sembilan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan, menarik nafas ringan, dan berkata dengan sangat serius, bahkan jika itu adalah inti kristal binatang mistik peringkat sembilan, ada dua jenis. Luan tercengang. Bukan hanya dia, tapi si cantik Yang dan Sengir juga sama, karena intuisi mereka memberitahu mereka bahwa apa yang akan dikatakan Yao selanjutnya adalah domain puncak yang belum pernah mereka hubungi sebelumnya. Yang satu adalah inti kristal biasa, dan tidak jauh berbeda dengan inti kristal binatang mistik peringkat delapan. Hanya saja mengandung kekuatan lebih besar, itu saja. Yang lainnya disebut inti kristal regeneratif. Mereka bertiga gemetar saat mendengar ini. Luan dengan cepat bertanya, Apa maksudmu? Bagaimana inti kristal bisa berbeda? Sama seperti ada yang kuat dan lemah, inti kristal juga dibagi menjadi tinggi dan rendah. Melihat suaminya, Yao Yao berkata dengan serius, Suamiku, kamu sudah merasakan lompatan guru surgawi peringkat delapan, tetapi dibandingkan dengan lompatan guru surgawi peringkat sembilan, ini adalah dunia yang berbeda. Bahkan jika mereka berdua adalah monster mistis peringkat sembilan, perbedaan kekuatannya bisa sangat besar, sangat besar sehingga dapat menyebabkan perubahan mendasar. Binatang mistik dengan kekuatan yang kuat secara bertahap akan berkembang menjadi inti kristal regeneratif. Yao Yao berkata, Perbedaan terbesar antara inti kristal regeneratif dan inti kristal biasa adalah, inti kristal dapat mengandung perasaan ilahi. 1964 Mengandung akal ilahi. Tubuh Luan bergetar saat dia menyadari sesuatu. Dia segera bertanya, Beruang raksasa ini memiliki kesadaran karena perasaan ketuhanan di dalam inti kristal. Itu benar. Yao mengangguk lembut dan berkata, Umumnya, binatang eksotik peringkat sembilan mati setelah kematian, tidak ada bedanya dengan binatang eksotik peringkat delapan. Namun, jika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, atau jika pemahaman seseorang tentang kekuatan mencapai tingkat tertentu, ia akan mati. Dapat menyimpan akal ilahi dalam inti kristal. Ini adalah salah satu perbedaan terbesar antara binatang eksotis dan manusia. Namun, sangat sulit untuk mengolah inti kristal regeneratif. Ini juga pertama kalinya saya melihatnya. Yao melihat inti kristal di depannya dan berkata dengan serius, Luan, yang meiren, dan Seng, R. masih sok. Setelah beberapa nafas, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kekuatan apa yang diperlukan untuk mengembangkan inti kristal regeneratif. Kecuali ada keadaan khusus. Yao berkata, seharusnya dia adalah ahli yang setingkat dengan Pangeran Qi. Bahkan apakah Lion King memiliki inti kristal regeneratif masih belum diketahui. Luan menghirup udara dingin lagi. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan Pangeran Qi lebih kuat daripada Lion King, tetapi dia tidak menyangka persyaratan inti kristal regeneratif begitu tinggi. Kita harus tahu bahwa terlepas dari apa yang dia pelajari dari klan binatang eksotis lainnya atau apa yang dikatakan Pangeran Qi sendiri, binatang buas eksotis yang dapat mencapai kekuatan yang sama dengan Pangeran Qi sangatlah langka. Jika tidak, klan macan langit tidak akan bisa mendapatkan pijakan di wilayah laut paling selatan. Apa kegunaan khusus inti kristal regeneratif ini? Luan bertanya lagi. Inti kristal regeneratif dapat mengandung indera ketuhanan. Dengan kata lain, setelah dibuat menjadi senjata, pemiliknya dapat sepenuhnya menghapus indera ketuhanan di dalamnya dan memberinya indera ketuhanannya sendiri, mengubah senjata itu menjadi diri kedua, sebuah klon. Tentu saja, untuk sepenuhnya menghapus perasaan ketuhanan di dalamnya, seseorang harus sangat kuat. Yao berkata, setelah dibuat, senjata itu tidak memerlukan kendali apapun dan dapat menyerang secara mandiri. Rasanya seperti memiliki penolong yang sangat kuat. Meneguk. Mereka bertiga sangat terkejut. Senjata peringkat sembilan yang bisa dikendalikan secara mandiri, senjata macam apa itu? Apa bedanya dengan manusia? Ini untuk manusia, tapi kegunaan terbesar dari inti kristal regeneratif itu sendiri, seperti namanya, adalah generasi. Lanjut Yao. Jika kondisinya sesuai, inti kristal generasi dapat memisahkan garis keturunan di dalamnya dan sekali lagi mengembangkannya menjadi daging, darah, tendon, dan tulang, sebelum akhirnya membentuk tubuh. Mendengar ini, tubuh Luan, yang meiren, dan Seng, R sekali lagi bergetar. Luan berkata dengan kaget, bukankah itu hanya menghidupkan kembali? Tidak, Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya selangkah lagi dari kebangkitan sejati. Luan tertegun dan bertanya, langkah yang mana? Lautan kesadaran, kata Yao. Hanya dengan mengikuti hukum alam, tubuh yang tumbuh secara alami akan memiliki lautan kesadaran. Tubuh seperti ini yang dipelihara setelah lahir tidak mampu membentuk lautan kesadaran. Langkah terakhir adalah menciptakan lautan kesadaran di dalam tubuh dan mengeluarkan rasa ilahi dari inti kristal ke dalamnya. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar dihidupkan kembali. Luan kaget saat mendengar ini. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat menyadari sesuatu. Melihat Luan dari jauh, matanya menjadi sangat serius. Itu benar, Yao berkata dengan serius. Alasan mengapa beruang raksasa yang mati tidak memperdulikan mayatnya dan membiarkan inti kristal terbang adalah karena ia dapat merasakan kekuatan klan pemanjang bintang di langit. Di antara semua klan di dunia, hanya klan star extending yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lautan kesadaran. Meneguk. Luan menelan ludahnya lagi dan berkata dengan suara rendah, beruang raksasa ini. Ingin aku membantunya untuk dihidupkan kembali. Aku khawatir begitu. Melihat ke arah Luan, Yao berkata dengan serius. Kalau tidak, aku tidak bisa menemukan alasan apapun untuk melakukan hal itu. Ekspresi Luan berubah dengan cepat, dari kaget menjadi diam. Alisnya berkerut erat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya malam ini. Dia memang memiliki kemampuan untuk menciptakan lautan kesadaran, namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menciptakan lautan kesadaran untuk benda mati. Pada saat ini, Yao menoleh ke arah Seng, Er dan berkata, Nona Seng, Er, cobalah mengirimkan indera ilahi Anda ke dalam inti kristal dan lihat apakah Anda dapat berkomunikasi dengannya. Luan dan Yang Meiren kembali terkejut. Sejak mengetahui keberadaan klan dewa mistik, Yao telah membaca banyak buku tentang klan dewa mistik di Semoku untuk membantu Seng, Er berkultifasi lebih baik. Ia juga sering berdebat dengan Seng, Er. Dapat dikatakan bahwa Yao kemungkinan besar adalah orang yang paling memahami kekuatan klan dewa mistik di dunia. Seng, Er tentu saja tidak akan menentang keinginan Yao, Er. Dia menganggup dengan lembut dan mengangkat tangannya. Segera, untayan cahaya merah muda muncul dan meluas menuju kristal kor raksasa. Segera, untayan cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya menyentuh inti kristal dengan lembut dan bergabung ke dalam inti kristal. Mata Yao waspada. Begitu terjadi sesuatu, dia akan segera memutus sambungan. Luan dan Yang Meiren juga sangat gugup saat mereka menyaksikan semuanya. Setiap nafas terasa sangat panjang. Mata indah Seng, Er terlihat sangat serius. Setelah empat nafas, pupil mata Seng, Er tiba-tiba memancarkan cahaya. Pupil merah jambunya menjadi sangat cerah. Mereka bertiga kaget. Yao segera memutus hubungan antara Seng, Er dan inti kristal. Namun, seseorang lebih cepat darinya. Suara mendesing. Cahaya merah muda tiba-tiba muncul di depan kristal kor. Cahayanya tidak besar dan mungkin diameternya kurang dari satu kaki. Namun, cahaya yang dipancarkannya sangat menyilaukan. Saat ini, Seng, Er menghela nafas panjang. Jelas sekali dia sangat lelah. Dia berkata kepada Yao, Nyonya, ia ingin saya menggunakan rasa ilahi sebagai pendukung. Ia ingin berbicara dengan Anda. Setelah melihat Seng, Er baik-baik saja. Yao menghela nafas lega. Mereka bertiga memandangi cahaya merah jambu. Isinya adalah rasa ilahi yang terkandung dalam inti kristal. Ketiganya tidak berbicara gegabuh. Mereka tidak terburu-buru. Karena binatang aneh di inti kristal ingin berkomunikasi dengan mereka, secara alami ia akan berbicara terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, cahaya merah muda memancarkan suara melalui Divine Sense. Tiga lelaki kecil. Halo. Suaranya sangat berat dan juga sangat samar. Jelas sekali itu memiliki ciri-ciri geraman beruang. Untungnya, mereka berempat dapat dengan jelas membedakan apa yang dikatakannya. Mata Luan serius. Dia melepaskan rasa ilahi dan menyebarkannya ke udara untuk berkomunikasi dengannya. Senior, saran apa yang kamu punya? Cahaya merah muda itu bergerak perlahan dan mendekati Luan. Akhirnya, ia berhenti ketika jaraknya kurang dari satu kaki. Ini hanyalah sebuah kesadaran, dan itu adalah kesadaran yang didukung oleh rasa ilahi Seng Er. Ia sama sekali tidak bisa merasakan aura apapun dari mereka berempat. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku tidur, suara Divine Sense jelas sangat bingung, seolah belum sepenuhnya terbangun dari tidurnya. Bunyinya, sekarang, jam berapa sekarang? Delapan Zaman Kuno, 13.644 tahun yang lalu, kata Luan Jujur. Delapan Era Kuno, suara Divine Sense rendah dan juga tidak menentu. Tampaknya sedang berpikir kacau. Dikatakan, Delapan Zaman Kuno, apa itu? Begitu dikatakan demikian, mereka berempat gemetar. Jika dia bahkan tidak mengetahui tentang Delapan Era Kuno, itu berarti dia adalah binatang aneh dari sebelum Delapan Era Kuno. Sudah mati selama lebih dari 10.000 tahun. Aku sangat lelah. Aku perlu istirahat, suara Indra Ilahi berkata kepada Luan lagi, kamu berasal dari perlombaan bintang diperpanjang. Bantu aku bangkit kembali. Tubuh Luan bergetar. Binatang aneh ini mengatakan ini, yang berarti semua spekulasi yao benar. Kekuatanku rendah. Luan tidak setuju atau menolak. Dia berkata, lagi pula, saya tidak punya bahan untuk menghidupkanmu kembali. Aku punya, Divine Sense segera menyebar dan berkata dengan kacau, di. Di. Mereka berempat mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, Indra Ilahi terus berkata, di, seolah-olah ia tidak dapat mengingat di mana ia berada. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka semua menjadi cemas. Akhirnya, setelah beberapa lama, kesadaran Ilahi berbicara lagi, dengan lantang berkata, itu ada di samping mayatku. Di samping kerangkaku. Tubuh Luan gemetar. Itu berarti ia berada di dalam gunung besar itu. Itu tidak benar. Beruang besar ini telah mati lebih dari 10.000 tahun. Kali ini karena gempa bawah laut maka ia lahir. Itu berarti sebelum ini tersembunyi di bawah laut. Luan punya alasan untuk percaya bahwa ketika beruang besar ini mati, dia tidak berada di dasar laut. Sebaliknya, ia jatuh ke laut. Selama proses tersebut, materi mungkin sudah hilang. Ada begitu banyak arus bawah, begitu banyak getaran, dan begitu banyak binatang aneh. Siapapun bisa saja mengambil materi tersebut. Setelah mengatakan itu, rasa Ilahi tampaknya sangat lemah. Ia berkata dengan suara serak, aku perlu istirahat. Cepat selamatkan aku. Kalau tidak, aku akan benar-benar. Sebelum kata, mati, terucap, suara itu menghilang. Bahkan sinar merah jambu di depan Luan tiba-tiba menghilang. Kegelapan langit malam sekali lagi menyelimuti padang rumput. Hanya mereka berempat dan inti kristal besar yang tersisa berdiri di bawah langit berbintang. Di antara mereka berempat, selain senger, tiga lainnya jelas mengerutkan kening. Ekspresi mereka sangat serius. 1965. Di bawah langit malam, pulau abadi sangat sepi. Melihat inti kristal besar di depan mereka, ekspresi Luan dan kedua istrinya sangat serius. Bahkan Seng, R menyadari keseriusan masalah ini dan tidak berani berbicara dengan santai. Sekarang, pertanyaan paling jelas di hadapan semua orang adalah, haruskah mereka menghidupkan kembali beruang raksasa ini? Pertama-tama, bahan dari beruang raksasa ini ada di sekitar tulangnya. Kali ini, kedelapan sekte gagal. Dengan kedatangan guru surgawi tingkat sembilan, mereka pasti akan menjungkir balikan laut di sekitarnya. Kemungkinan besar mereka akan menemukan materi berharga itu dan membawanya pergi. Kedua, bahkan jika bahan untuk mengolah tubuh tidak diambil, kedalaman laut jelas bukan sesuatu yang bisa dituju oleh siapapun di Ice Fire Union. Mereka harus meminta bantuan orang-orang dari persatuan hidup dan mati. Bahkan jika mereka meminta orang-orang dari Serikat Hidup dan Mati untuk membantu, meskipun mereka dibangkitkan, masalahnya adalah apa yang akan terjadi setelah itu? Siapa yang tahu bagaimana keadaan beruang raksasa ini setelah dibangkitkan? Apakah ia akan berterima kasih kepada semua orang atau malah menjadi bermusuhan? Meski bersyukur, pengorbanan macam apa yang bisa dilakukannya? Akankah manfaatnya lebih besar daripada senjata tingkat sembilan tingkat atas? Semua pro dan kontra harus dipertimbangkan. Ini jelas bukan keputusan yang bisa diambil dalam waktu singkat. Apalagi sekarang Liu Yi sedang mengasingkan diri, keputusannya akan menjadi lebih rumit dan lebih lambat. Namun, apakah itu bisa dibangkitkan atau tidak hanyalah pertanyaan yang paling jelas? Tapi sekarang, Luan dan kedua istrinya benar-benar memikirkan masalah paling serius yang dihadapi persatuan APS. Adalah bagaimana menangani inti kristal ini? Meskipun Luan dan Yao tidak melihat inti kristal terbang ke dalam susunan transportasi dengan mata kepala mereka sendiri, mereka berdua punya alasan untuk percaya bahwa ada orang yang hadir. Lagipula, ada hampir 300 guru surgawi tingkat delapan yang hadir. Bagaimana itu bisa menghindari pandangan semua orang? Bahkan jika mereka menggunakan metode eliminasi, delapan sekte dapat dengan mudah menemukan bahwa inti kristal memasuki susunan transportasi Luan. Ini juga berarti bahwa delapan sekte semuanya tahu bahwa inti kristal dari binatang tingkat sembilan ada di tangan Luan. Akankah guru surgawi tingkat sembilan tidak mengetahui tentang inti kristal regeneratif? Apakah mereka tidak mengetahui betapa besarnya nilai inti kristal regeneratif? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah senjata dibuat dengan sempurna dari inti kristal ini, kekuatan yang dihasilkan akan lebih kuat dari kekuatan 31 sekte itu sendiri. Itu secara langsung akan menyebabkan kekuatan sekte meroket. Siapa yang tidak menginginkan senjata yang menantang surga? Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Liga APS memiliki sesuatu yang bahkan membuat iri 31 sekte. Bagaimana delapan sekte bisa melepaskannya? Begitu berita itu menyebar, bagaimana mungkin 31 sekte membiarkannya pergi? Pada saat ini, berita tentang inti kristal mungkin telah diketahui oleh para pemimpin delapan sekte. Kemungkinan besar para pemimpin sekte ini sedang membuat rencana dan bahkan sedang menuju Liga Es dan Api. Apa yang harus dia lakukan? Mereka bertiga mengerutkan alis. Mereka memutar otak di laut pengetahuan, mempertimbangkan pro dan kontra saat mencari solusi. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hal teraman yang harus dilakukan adalah melindungi dirinya sendiri dan menyerahkan inti kristalnya. Dia tidak menginginkan hal seperti itu. Kehilangan nyawanya demi inti kristal tidak ada gunanya sama sekali. Sejujurnya, mereka bertiga berharap Liu Yi tidak sedang mengasingkan diri saat ini. Jika Liu Yi ada di sini, dia pasti akan membuat rencana yang sangat mudah. Tapi sekarang Liu Yi sedang mengasingkan diri, mereka pasti tidak akan mengganggunya. Bawa inti kristal ke pulau Icevire. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang ketiga wanita itu, dan berkata, Kumpulkan semuanya. Mari kita berdiskusi dan lihat apakah kita bisa mendapatkan ide bagus. Yao Yao dan si cantik yang segera mengangguk setuju. Susunan teleportasi terbuka lagi, dan mereka berempat meninggalkan pulau dengan inti kristal. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Di aula konferensi pusat, meja panjang sudah dipenuhi orang saat ini. Semua anggota inti Liga Es dan Api sedang duduk di sini. Ini semua adalah orang-orang yang dipercaya secara pribadi oleh Liu Yi, jadi Luan tentu saja tidak akan meragukan mereka. Selain Liu Yi, anggota keluarga lainnya ada di sini. Luan duduk di kursi utama dan dengan cepat menjelaskan masalahnya. Ketika semua orang mendengar tentang inti kristal dari binatang eksotis peringkat 9, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah bidang yang belum pernah mereka sentuh, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan hal seperti itu kali ini. Namun semua orang yang hadir sangat cerdas, dan mereka segera menyadari betapa seriusnya masalah ini. Seluruh aula langsung terdiam, dan semua orang berpikir tanpa henti. Anggota lembaga Tingteng Liu Yi juga hadir, termasuk Su Yunyan dan Putri Yan Yi. Setelah sekitar 10 nafas, Putri Yan Yi memimpin dan berkata, rencana yang sangat mudah adalah menyerahkannya, dan itu harus diserahkan di depan 8 sekte, dan bukan di tangan salah satu dari mereka. Su Yunyan juga mengangguk setuju, dan berkata, bahkan jika 31 sekte tidak berani membunuh pemimpinnya, atau orang-orang dari klan Lu, mereka tidak peduli dengan orang-orang dari Liga Es dan Api, bahkan jika mereka membunuh mereka semua, mereka tidak akan takut. Jika kita menyerahkan inti kristalnya, kita bisa membiarkan sekte ini saling membunuh, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kita. Itu benar. Dong Hua Sun juga berbicara, melihat ke arah Luan, dan berkata, tidak peduli betapa berharganya inti kristal ini, itu hanyalah inti kristal. Apakah dapat dibangkitkan adalah masalah lain. Dan biarpun binatang eksotik ini dibangkitkan, kekuatannya tidak bisa menjadi lawan klan Hachiko, jadi tidak perlu mengambil resiko untuk itu. Yang lain juga berbicara, tetapi pada dasarnya, semua pendapat mereka adalah menyerahkan inti kristal, jika tidak, Liga Es dan Api akan benar-benar hancur. Selama waktu ini, Luan, Yao, dan si cantik yang tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening dan merenung. Ketika sebagian besar orang berbicara, Luan menarik nafas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan memandang Bian King Liu, yang belum berbicara di meja panjang. Kak Bian, Luan berkata, apa pendapatmu? Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, saya pikir, kita bisa menundanya. Mendengar ini, tubuh semua orang bergetar. Dibandingkan dengan keterkejutan semua orang, Luan, Yao, dan si cantik yang masih terlihat sangat serius. Luan berkata dengan suara yang dalam, lanjutkan. Itu karena nilai inti kristal ini terlalu besar sehingga sekte mungkin tidak berani bertindak gegabuh. Bian King Liu berkata dengan serius, mereka juga akan banyak berpikir, dan sekte manapun yang menyerang secara gegabuh akan menjadi sasaran kritik publik. Bagi mereka, yang terbaik adalah mengambil inti kristal tanpa diketahui siapapun. Itu cara terbaik. Mengenai apa yang akan mereka lakukan, saya tidak tahu. Mereka juga perlu waktu untuk berpikir. Kita bisa menunggu. Kami tidak akan menyangkal bahwa kami memiliki inti kristal, dan kami bahkan dapat mengumumkan kepada publik bahwa inti kristal tersebut dapat diperdagangkan, selama pihak lain menawarkan harga yang cukup tinggi. Mendengar kata-kata Bian King Liu, semua orang mengerutkan kening, hanya untuk melihat Guo Ping Xian berbicara, bertanya, tapi apa gunanya menundanya? Bukankah pada akhirnya kita harus menyerahkan inti kristalnya? Menundanya hanya akan menambah bahaya. Berapa lama kita bisa menunggu? Kita bisa menunggu sampai aliansi Master Liu keluar dari pengasingan. Bian King Liu berkata dengan serius, itulah satu-satunya gunanya menundanya. Semua orang langsung terdiam. Memang benar, bahkan lembaga Ting Teng, bahkan Su Yunyan dan Putri Yan Yi, tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan Liu Yi dalam hal strategi. Merupakan penghargaan bagi Liu Yi bahwa Ice Fire Union dapat mencapai skalanya saat ini. Dalam proses perkembangan persatuan APS, dalam kekacauan dunia dan tata letak delapan benua kuno, pemikiran Liu Yi hampir berbeda dari pemikiran orang lain. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Liu Yi benar, sehingga semua orang terdiam. Memang benar, menunggu ketua aliansi keluar dari pengasingan adalah cara terbaik. Tapi, untuk menembus level ke-7 ke level ke-8, itu akan memakan waktu lama, kata Ling Chong dengan suara yang dalam. Kita semua pernah melakukan terobosan sebelumnya, tapi kita perlu mengumpulkan kekuatan dan melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan metode yang tepat untuk menerobos. Setidaknya akan memakan waktu setengah bulan, tapi saya tidak yakin berapa lama. Tidak. Pada saat ini, si cantik yang tiba-tiba membuka mulutnya, membuat tubuh semua orang gemetar. Mereka semua menoleh untuk melihatnya. Luan juga melihat ke arah kecantikan Yang, hanya untuk melihat matanya yang serius. Dia berkata kepada Luan, paling lama tujuh hari, saudari Yi pasti akan keluar dari pengasingan. Luan terkejut, tapi kemudian dia mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa si cantik Yang dan saudari Yi memiliki satu kesamaan, yaitu mereka berdua menerima warisan. Si cantik yang menerima warisan dari leluhur pendiri sekte kota ungu, yang merupakan warisan dari guru surgawi tingkat sembilan. Hanya butuh tujuh hari untuk menembus ke level kedelapan. Warisan saudari Yi juga berasal dari guru surgawi tingkat sembilan. Terlebih lagi, itu adalah warisan teratas yang disebutkan Fuyu. Itu mungkin lebih kuat dari warisan si cantik Yang. Terobosan warisan berbeda dengan terobosan budidaya sendiri. Itu sangat alami. Tidak perlu mengumpulkan kekuatan dan terus-menerus mencoba mencari cara untuk menerobos. Oleh karena itu, kecantikan yang memiliki dasar ketika dia mengatakan bahwa saudari Yi dapat keluar dari pengasingan dalam tujuh hari. Faktanya, Luan juga ingin menunda sampai sister Yi keluar dari pengasingan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan istrinya dalam segala hal, dalam hal kecerdasan, bahkan seratus istrinya tidak bisa dibandingkan dengan sister Yi. Dia khawatir keputusan yang ceroboh akan menyeret Ice Fire Union ke jurang yang dalam. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang semua orang dan berkata, ayo lakukan seperti ini. Coba tunda sampai saudari Yi keluar dari pengasingan. 1966 Malam itu, dalam delapan sekte besar, para pemimpin sekte, tetua inti, dan tetua penting berkumpul untuk membahas hal-hal penting. Guru surgawi tingkat delapan tidak memiliki pengetahuan dan tidak mengetahui apa arti dari tulang binatang aneh yang dapat bergerak. Namun, para pemimpin sekte tahu dengan jelas. Inti kristal regeneratif adalah sesuatu yang didambahkan semua pemimpin sekte bahkan dalam mimpi mereka. Dibandingkan dengan inti kristal regeneratif, tulang beruang raksasa bukanlah apa-apa. Beberapa saat yang lalu, wakil pemimpin sekte dari delapan sekte besar semuanya telah tiba. Bagaimanapun, masalah semacam ini tidak mengharuskan para pemimpin sekte untuk muncul secara pribadi. Bahkan jika wakil pemimpin sekte muncul, mereka semua adalah guru surgawi level 9. Setelah melibatkan tingkat guru surgawi level 9, itu memiliki arti yang sangat berbeda. Ketika guru surgawi level 9 tiba, semua orang segera berhenti dan tidak bertarung sama sekali. Setelah berdiskusi dengan Rama, masing-masing sekte mengambil tulang yang hampir sama dan pergi. Selanjutnya, masalah inti kristal regeneratif. Semua orang tahu bahwa inti kristal regeneratif ada di tangan persatuan APS, yang berarti berada di tangan Luan. Jika inti kristal regeneratif ini berada di tangan sekte tertentu, mereka bahkan bisa langsung memulai perang nyata pertama sejak awal kekacauan dunia untuk inti kristal regeneratif ini. Namun, itu ada di tangan Luan, yang sangat merepotkan. Inti kristal regeneratif adalah hal yang sangat berharga. Apakah Fuyu akan ikut campur? Fuyu adalah nyonya muda dari klan Fu. Akankah seluruh klan Fu ikut campur? Memang benar bahwa delapan klan kuno tidak pernah mempedulikan apapun sejak dunia berada dalam kekacauan. Faktanya, mereka telah menghilang sepenuhnya dan tidak pernah muncul lagi. Namun, semua orang tahu bahwa delapan klan kuno belum sepenuhnya musnah. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan muncul kembali karena manfaatnya. Bahkan 31 sekte tidak tahu banyak tentang klan Hachiko. Sebagian besar sekte hanya mengetahui bahwa klan Hachiko sangat kuat dan tidak dapat tersinggung. Namun, mereka tidak mengetahui banyak tentang latar belakang dan visi klan Hachiko. Apakah klan Hachiko tertarik pada inti kristal regeneratif memang sebuah masalah. Masalah pentingnya adalah, jika klan Hachiko bahkan tidak peduli dengan inti kristal regeneratif, lalu apalagi yang mereka pedulikan di dunia ini. Ketika mereka memikirkan klan Hachiko, delapan sekte merasakan sakit kepala. Mereka memang sangat takut dengan klan Hachiko. Bagaimanapun, klan Hachiko pernah menyebabkan sungai darah mengalir di banyak sekte dalam semalam. Bahkan guru surgawi tingkat 9 tidak dapat melarikan diri. Kekuatan semacam ini membuat mereka ketakutan. Namun, terlalu sulit bagi mereka untuk menyerah pada satu inti kristal regeneratif. Apalagi jika klan Hachiko sudah tidak peduli lagi. Bukankah itu merupakan sebuah kesempatan yang terlewatkan? Pada saat ini, di Misty Reinsek, ada sebuah gunung besar yang menjulang tinggi hingga ke awan. Puncak gunung terlihat di bawah sinar bulan. Ada istana yang putih bersih dan tenang di puncak gunung. Pada saat ini, pemimpin sekte Yan Si, wakil pemimpin sekte Yan Yue, wakil pemimpin sekte Yan Min, serta tetua inti lainnya, termasuk Yan Tauta khusus, semuanya sedang duduk di istana, mendiskusikan masalah ini. Namun, diskusi Misty Reinsek T lebih merepotkan dibandingkan tujuh sekte lainnya. Alasannya sederhana. Saat mereka berada di pemandangan laut, Luan dan Yao sangat dekat dengan sekte hujan berkabut. Oleh karena itu, tujuh sekte lainnya secara langsung mengira bahwa aliansi APS dan sekte hujan berkabut sangat dekat. Karena itu, mudah bagi orang untuk curiga bahwa aliansi APS akan memberikan inti kristal regeneratif kepada sekte hujan berkabut. Hal ini menyebabkan Misty Reinsek menjadi incaran sekte lainnya. Baru saja, sekte bunga bulan bahkan mengirim seorang tetua untuk menanyakan masalah ini. Yan Si secara pribadi mengatakan bahwa inti kristal regeneratif jelas tidak ada di sekte hujan berkabut. Bahkan sekte bunga bulan pun curiga, apalagi sekte lainnya. Yang paling penting sekarang adalah memperjelas hubungan. Di istana, Yan Min berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Yan Min adalah wakil pemimpin sekte dan guru surgawi tingkat 9, dia jarang berpartisipasi dalam urusan sekte. Apa yang paling sering dia lakukan adalah membimbing para tetua dan murid Misty Reinsek te dalam budidaya mereka. Selain itu, dia tidak peduli dengan hal lain. Menurutnya, Misty Reinsek hanya bisa terus ada jika dia meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, masalah ini terlalu besar. Setelah Yan Min mengetahuinya, dia tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Dia memandang Yan Si dan Yan Yue dan berkata, kita putuskan hubungan atau semakin dekat. Sikap kita adalah kuncinya. Meski Yan Min jarang berpartisipasi, bukan berarti dia tidak mengerti. Semua orang mendengarkan dan mengangguk. Yan Che juga berkata, wakil pemimpin sekte benar. Selain itu, sekte lain tidak mudah dibodohi. Jika kita memutuskan hubungan, kita harus menjelaskan bahwa kita netral dan tidak akan ikut campur dalam masalah perebutan regeneratif. Crystal Core. Atau kita dapat mengatakan bahwa kita adalah musuh dari Ice Fire Alliance dan dapat bergabung dengan sekte lain untuk merebut regeneratif Crystal Core. Yan Min mengangguk sedikit dan menoleh untuk melihat Yan Yue. Suaranya jelas bertanya-tanya. Dia berkata, mengapa kamu begitu dekat dengan Ice Fire Alliance? Mereka ditakdirkan untuk dihancurkan dan tidak memiliki nilai. Yan Yue sedikit mengernyit tapi dengan cepat menjadi santai. Dia berkata, kamu ingin memutuskan hubungan dengan Ice Fire Alliance. Itu benar. Yan Min berkata, apakah masalah ini perlu dibicarakan? Melihat dua wakil pemimpin sekte yang saling bertanya, bahkan para tetua inti pun diam dan tidak berani berbicara. Tepat ketika Yan Yue hendak mengatakan sesuatu, Yan Si akhirnya berbicara. Oke, Yan Si memandang keduanya dan berkata, jangan berdebat. Kita tidak bisa mengacau. Yan Yue mendengar ini dan mengangkat bahu. Dia menoleh dan tidak berbicara. Pendapatku sama dengan pendapat Yan Min. Putuskan hubungan, tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa melepaskan inti kristal regeneratif. Yan Si memandang Yan Ce dan berkata, Yan Ce, nanti kamu pergi ke tujuh sekte untuk mengungkapkan sikapku. Aku bersedia bergabung dengan mereka untuk memaksa aliansi APS menyerahkan inti kristal regeneratif. Ya, Yan Ce segera berkata. Beberapa saat kemudian, setelah pertemuan berakhir, semua orang bubar untuk mengerjakan urusannya masing-masing. Yan Yue dan Yan Min tidak tinggal lama dan langsung pergi. Segera, hanya Yan Si dan putrinya Yan Tautau yang tersisa di istana. Dari awal sampai akhir, Yan Tautau tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah mengambil banyak keputusan, Yan Si juga menarik nafas dalam-dalam. Dia memandang putrinya dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mendengar kata-kata ibunya, Yan Tautau menoleh ke arah Yan Si dan berusaha berkata, jika aliansi APS benar-benar menyelamatkanku, bukankah kita menggigit tangan yang memberi makan kita? Itu benar, Yan Si setuju. Kalau begitu, ibu masih Yan Tautau sedikit cemas. Tautau, kamu tidak muda, dan kekuatanmu tidak lemah. Kamu telah melihat banyak hal terjadi di sekte. Kamu harus tahu bahwa tidak ada kebaikan di dunia ini. Yan Si memandang putrinya dan berkata dengan serius, selain hubungan keluarga yang sebenarnya di mana darah lebih kental daripada air, segala sesuatu di dunia ini didorong oleh kepentingan. Bahkan Anda diselamatkan karena kepentingan. Hanya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, kita dapat hidup lebih lama. Di masa depan, saya harap Anda bisa duduk di posisi saya. Yan Si memandang putrinya dan berkata dengan serius, posisi ini sangat dingin. Sama untuk semua sekte. Hanya mereka yang terbiasa dengan dingin yang memenuhi syarat untuk duduk di sini dan memimpin sekte menuju masa depan. Yan Tautau terdiam, tapi akhirnya mengangguk. Melihat ini, Yan Si menunjukkan senyuman yang menghibur. Dia menepuk bahu putrinya dan berkata, hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini adalah nafsu. Kamu harus belajar menenangkan diri. Dengan itu, Yan Si tidak tinggal di istana lebih lama lagi. Dia bangkit dan pergi. Segera, hanya Yan Tautau yang tersisa di istana besar dan kosong itu. Di tempat yang tinggi, dia merasa lebih dingin. Yan Tautau tahu ibunya benar. Dia diselamatkan hanya karena pihak lain melakukannya demi kepentingan. Namun meski begitu, dia tidak bisa menghadapinya dengan dingin. Dalam enam tahun di penjara bawah tanah, tidak ada yang bisa memahami keputus asaannya. Pihak lain memang menyelamatkannya demi kepentingan, tapi dia ingat dengan jelas betapa berbaktinya pria itu dalam proses menyelamatkannya, betapa besar martabat yang dia berikan padanya. Tidak ada jejak kejahatan, penghinaan atau penghinaan di mata pria itu, hanya keseriusan dan sedikit kemarahan dan niat membunuh. Hal ini membuatnya merasa bahwa dia masih memiliki rasa malu, bahwa dia masih memiliki nilai, bahwa dia adalah orang yang nyata. Bagi orang lain, hal ini mungkin tidak berarti apa-apa, namun bagi dia, hal ini menyelamatkan kehidupan rohaninya. Memikirkan hal ini, Yan Tau-Tau menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan melihat ke kursi tinggi ibunya. Cahaya bulan bersinar melalui jendela, seperti lapisan es. Kelihatannya sangat dingin. Jika cuaca sangat dingin, dia lebih suka tidak duduk. 1967 Pagi selanjutnya, Luan dan Yao meninggalkan pulau Icevire secara terpisah, dan Yao kembali ke Semoku. Luan pergi mencari Rajaki. Meski keduanya pergi ke tempat berbeda, namun tujuan mereka sama, mencari tahu identitas beruang raksasa ini saat masih hidup. Seekor binatang aneh yang memiliki inti kristal regeneratif pasti pernah memimpin rasnya menuju kejayaan. Melalui susunan teleportasi, Luan sekali lagi tiba di pulau Suku Macan Langit, di sebuah gua yang panjang dan sempit. Luan berdiri di bagian terdalam gua dan menunggu dengan tenang. Benar saja, tak lama kemudian, sesosok tubuh jangkung dan cantik berjalan santai dari kejauhan. Itu adalah Rajaki. Suku Macan Langit suka tidur, dan Rajaki terlebih lagi. Gua ini adalah salah satu habitat Rajaki. Ditambah dengan langkah kaki Rajaki yang sedikit lesu, terlihat jelas bahwa dia sedang tidur dan belum bangun. Benar saja, setelah Rajaki berjalan ke sisi Luan, dia langsung menuju ke sebuah batu datar dan berbaring di atasnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya mengantuk, dan dia jelas sangat lelah. Mengapa kamu mencariku pagi-pagi sekali? Luan sedikit malu, dia tidak menyangka akan mengganggu tidur Rajaki. Tapi karena dia sudah mengganggunya, Luan menarik nafas ringan dan berkata dengan serius, aku ingin bertanya padamu tentang ras tertentu. Balapan, Rajaki berkata dengan acuh tak acuh. Balapan apa? Beruang, kata Luan. Tubuh Rajaki bergetar sedikit, dan dia membuka matanya setengah. Dia jelas sedikit lebih terjaga. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan bertanya, beruang apa? Aku tidak tahu, kata Luan sambil tersenyum pahit. Itulah sebabnya aku datang untuk bertanya padamu. Karena Luan datang untuk bertanya, dia tidak bermaksud memberitahu Rajaki semua yang terjadi tadi malam. Mendengar perkataan Luan, mata Rajaki membelalak. Pada akhirnya, dia duduk dari batu, dan ekspresinya menjadi serius. Bahkan auranya telah hilang sama sekali. Inti kristal regeneratif, suara Rajaki rendah. Apakah masih ada ahli di suku beruang? Melihat ini, Luan tahu bahwa Rajaki pasti memahaminya. Dia bertanya, tahukah kamu ras apa itu? Pangeran Ki mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Aku tidak tahu, tapi secara kasar aku bisa menebaknya. Luan terkejut dan segera berkata, tolong beritahu saya. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Saat dia berjalan melewati gua, dia berkata, sebenarnya suku harimau dan suku beruang kita memiliki hubungan yang cukup dalam. Menurut catatan kami, sebelum delapan era kuno, suku harimau dan suku beruang selalu bersaing memperebutkan gelar suku terkuat di benua itu. Luan terkejut saat mendengar itu. Jelas sekali, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Saat itu, di benua ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dimanapun itu berada, selalu ada topik tentang siapa yang terkuat. Raja Ki berkata, dalam hal pertarungan individu, klan singa berapi lebih rendah daripada klan macan langit. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Selain naga, hanya klan macan dan klan beruang yang bisa mendominasi benua ini. Ada banyak klan berbeda di klan harimau, begitu pula klan beruang. Di antara sekian banyak klan, pasti ada klan yang memimpin klan paling kuat. Pangeran Ki melanjutkan, komandan klan harimau adalah klan harimau surgawi kita. Pemimpin suku beruang disebut suku beruang hitam. Suku beruang hitam. Mata Luan sedikit menyipit saat dia mengingat nama ini. Terlepas dari apakah itu klan macan surgawi atau suku beruang hitam, mereka berdua adalah klan yang sangat temperamental dan suka berperang. Pangeran Ki berkata, demi gelar ini, klan macan surgawi dan suku beruang hitam telah mengalami konflik yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, jika harimau langit membunuh beruang hitam, orang akan mengatakan bahwa klan harimau langit adalah penguasa sebenarnya. Beberapa hari kemudian, jika beruang hitam membunuh harimau langit, orang akan mengatakan bahwa beruang hitam lebih kuat. Karena opini publik, klan macan langit dan suku beruang hitam telah lama berkonflik. Menurut catatan, bahkan ketua marga kedua marga tersebut kerap bertengkar di depan umum. Faktanya, apakah itu pertarungan antar bawahan atau pertarungan antar pemimpin klan, klan macan surgawi kita menang lebih banyak daripada kalah. Namun, kami pernah kalah sebelumnya, jadi masalah ini masih belum bisa disimpulkan. Pada titik ini, Pangeran Ki berhenti berjalan dan berdiri diam. Dia memandang Luan dan berkata, jika suku beruang memiliki inti kristal regeneratif, maka itu hanya suku beruang hitam. Luan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, Pangeran Ki sangat jelas mengenai masalah ini. Namun, Luan memperhatikan bahwa ekspresi Pangeran Ki kurang tepat. Jelas ada sedikit, keraguan. Pangeran Ki, apakah ada masalah? Luan bertanya, agak bingung. Pangeran Ki melirik ke arah Luan, berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, suku beruang hitam dimusnahkan selama perang laut 10.000 tahun yang lalu. Apa? Tubuh Luan bergetar saat dia memandang Pangeran Ki dengan heran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sengoku. Di halaman guru abadi, Yuan, Jun, dan Yao sedang duduk di dalam ruangan. Yuan menceritakan putrinya tentang masa lalu. Selama perang laut, banyak binatang aneh yang dikejar oleh klan Hachiko dan dipaksa masuk ke laut, kata Yuan dengan suara yang dalam. Saat itu, banyak klan yang bahkan tidak sempat melarikan diri dan langsung dibunuh oleh klan Hachiko. Beberapa klan melawan, namun pada akhirnya mereka juga terbunuh. Klan Macan Surgawi dan suku beruang hitam, sebagai mantan penguasa benua, secara alami menolak terlebih dahulu. Namun karena perlawanan mereka, kedua klan tersebut menderita banyak korban dan jumlah mereka berkurang drastis. Semua binatang aneh yang tersisa melarikan diri ke laut. Setelah memasuki laut, klan Macan Langit dan suku beruang hitam mampu bertahan dengan kekuatan mereka. Apalagi kedua klan tersebut terlahir dengan kemampuan berenang. Menurut catatan, suku beruang hitam, demi keamanan, mencoba yang terbaik untuk menjauh dari benua dan menuju ke selatan. Setelah lama bermigrasi, mereka sampai di perbatasan selatan empat laut selatan. Yao sedikit terkejut dan berkata, dekat laut selatan. Benar, bukankah kerangka beruang raksasa ini sangat dekat dengan laut selatan? Yuan berkata, beruang hitam ini tidak mau berhenti. Mereka ingin memasuki laut selatan, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, pertempuran besar terjadi. Pertempuran hebat, Yao bertanya dengan ragu, dengan siapa? Klan yang tinggal di laut dalam di laut selatan, kata Yuan, disebut klan hantu neter. Tubuh halus Yao bergetar, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan seperti itu. Klan hantu neter adalah klan kuat yang benar-benar hidup di laut dalam, kata Yuan dengan suara yang dalam. Bentuk makhluk ini berbeda dari binatang aneh laut dalam biasa. Seluruh tubuhnya mirip dengan keadaan cair, tetapi ia juga bisa menjadi sangat keras saat dibutuhkan. Perubahan bentuknya sepenuhnya dapat dikendalikan, dan sangat cocok untuk bertahan hidup di laut. Laut dalam. Hal yang paling menakutkan tentang klan hantu neter adalah sulitnya menjaga diri dari mereka, kata Yuan. Saat itu, klan hantu neter dan suku beruang hitam bertempur hebat di perbatasan dua lautan. Faktanya, dalam hal kekuatan individu, klan hantu neter kalah dengan suku beruang hitam. Beruang hitam yang bisa bertahan sampai sekarang semuanya adalah elit. Sayangnya, populasi suku beruang hitam terlalu kecil, dan populasi klan hantu neter tidak terhitung banyaknya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Daripada mengatakan bahwa suku beruang hitam terbunuh, lebih tepat dikatakan bahwa mereka kelelahan sampai mati. Sejak itu, suku beruang hitam telah dimusnahkan sepenuhnya dan menghilang dari dunia ini. Yuan memandang putrinya dan berkata, jika kamu tidak menyebutkannya hari ini, aku hampir melupakan klan ini. Setelah dua tarikan napas, dia membuka mulutnya dan bertanya dengan lembut kepada orang tuanya, mengapa? Klan hantu neter dan suku beruang hitam bertarung sampai mati. Tubuh Yuan sedikit gemetar saat mendengar ini. Alisnya semakin berkerut, dan dia menoleh ke arah istrinya. Ekspresi Jun jelas terlihat serius. Dia memandang putrinya dan berkata, masalah ini memang sebuah misteri. Secara logika, arah kemajuan suku beruang hitam sangat jauh dari tempat berkumpulnya klan hantu neter. Kedua belah pihak seharusnya tidak bertemu. Bahkan jika mereka bertemu, mereka seharusnya berkomunikasi satu sama lain terlebih dahulu. Tidak perlu ada pembantaian. Nanti, untuk mengetahui alasannya, Sengoku juga mengirimkan orang untuk mencari klan hantu neter dan menanyakan apa yang terjadi saat itu. Namun dalam pertempuran itu, pemimpin klan hantu neter juga kehilangan nyawanya. Yang lain tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka hanya mengikuti perintah pemimpin untuk menyerang. Nyatanya, pada akhirnya mereka tidak tahu kenapa mereka menyerang. Mendengar ini, hati Yao kembali bergetar. Itu benar. Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya tidak ada petunjuknya. Kebenarannya sudah benar-benar hilang saat itu, dan sekarang semakin mustahil untuk mengetahuinya. Tetapi meskipun saya tahu bahwa saya tidak bisa begitu saja mencurigai orang lain tanpa bukti, dalam situasi saat itu, kemungkinan besar klan Hachiko telah ikut campur. 1968 The Hachiko Klan Ekspresi Luan berubah serius saat dia terdiam. Banyak binatang berspekulasi bahwa klan Hachiko bertanggung jawab atas pemusnahan suku beruang hitam. Bagaimanapun, klan Hachiko memiliki banyak trik. Anda sangat menyadari hal ini. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, terutama, klan istrimu. Tubuh Luan gemetar. Dia mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Permusuhan antara suku macan langit dan suku singa menyala disebabkan oleh klan Fu. Fuyu secara pribadi telah memberitahunya bahwa klan Fu telah melakukan banyak hal selama perang kelautan dan secara tidak langsung telah memperoleh posisi klan nomor satu di klan Hachiko. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memandang Pangeran Ki. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pangeran Ki memandang Luan dengan ekspresi serius. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, sebenarnya, ada beberapa hal yang selalu ingin ku bicarakan denganmu. Hanya saja aku tidak tahu harus mulai dari mana dan tidak bisa menemukan waktu yang tepat. Tubuh Luan bergetar lagi. Dia memandang Pangeran Ki dan berkata, bicaralah. Janji sepuluh tahun. Kamu harus melawan klan Chu dan Jiang suatu hari nanti. Kita semua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata dengan serius, tetapi kamu juga tahu bahwa tujuan berbagai klan di aliansi hidup dan mati tidak terbatas pada hal ini. Kami semua ingin kembali ke benua ini. Ketika saatnya tiba, bukan hanya dua klan inilah yang akan menghentikan kita. Bahkan jika mereka tidak menghentikan kita, musuh kita bukan hanya dua klan ini. Itu akan menjadi seluruh klan Hachiko. Fuyu adalah nyonya muda klan Fu. Dia juga akan menjadi kepala klan Fu di masa depan. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, klan Fu telah melakukan begitu banyak hal dan menyebabkan banyak korban pada suku macan langit dan suku singa menyala. Jika saatnya tiba, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan menyatakan perang terhadap istri Anda, atau Anda ingin kami mengesampingkan permusuhan kami? Petik 2.2 Kerutan di dahi Luan semakin dalam, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Melihat penampilan Luan, Pangeran Ki tidak melanjutkan menanyainya. Nada suaranya juga menjadi tenang saat dia berkata, saya tidak tahu apakah Anda sudah memikirkan masalah ini, tapi karena Anda sudah membentuk aliansi hidup dan mati, sebaiknya Anda membuat keputusan sesegera mungkin dan menjelaskannya. Itu kepada kami. Jika tidak, jika ekspektasi kami terlalu berbeda dengan keputusan Anda, tidak ada yang akan senang. Luan memandang Pangeran Ki, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, saya mengerti. Pangeran Ki tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia duduk kembali di atas batu dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan inti kristal regeneratif beruang itu? Setelah Luan mendengar ini, dia berpikir sejenak dan berkata, jika saya tidak mempertimbangkan kesulitan apapun, saya lebih memilih untuk membangkitkannya kembali. Namun, delapan sekte menatapku dengan iri. Selain itu, saya tidak punya materi kebangkitan sama sekali. Terlalu sulit untuk membangkitkanku. Saya khawatir pada akhirnya saya harus menyerahkan inti kristalnya. Saya dapat mengirim seseorang untuk mencari materi kebangkitan untuk Anda. Pangeran Ki berkata, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap delapan sekte. Saya tidak bisa memasuki benua untuk membantu Anda membunuh orang. Luan mengangguk. Karena dia sudah tahu tentang inti kristal, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Ia segera berkata kepada Pangeran Ki, terima kasih banyak atas informasinya, Pangeran Ki. Saya akan kembali dulu. N, jawab Pangeran Ki. Segera, Luan membuka susunan teleportasi dan pergi, meninggalkan Pangeran Ki sendirian di dalam gua. Pangeran Ki menatap ke tempat di mana Luan telah lama menghilang. Pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Soal klan Hachiko. Bahkan dia tidak yakin apakah dia harus memaksa Luan menjadi musuh seluruh klan Hachiko. Luan hanya bermusuhan dengan klan Chu dan Jiang. Dia tidak punya permusuhan dengan klan lain. Jika dia dengan santainya menyatakan perang, itu akan terlalu sulit baginya. Mari kita bicarakan ini nanti. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Dia menantikan Luan menghidupkan kembali beruang hitam ini. Dengan cara ini, dia bisa bertarung dengan beruang hitam ini dan memberitahu dunia siapa penguasa sebenarnya di benua ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Empat laut selatan, pulau Icevire. Susunan teleportasi muncul, dan Luan keluar. Saat ini, kecantikan Yang dan Yao sedang menunggunya. Yao sudah kembali lebih awal. Melihat kedua istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam, mengatur emosinya, dan berjalan menuju kedua wanita itu. Dia memberitahu mereka informasi yang dia peroleh. Si cantik yang menganggup dan berkata, ini hampir sama dengan milik adik perempuan Yao. Maka itu pasti klan beruang hitam. Apakah ada orang dari sekte yang datang? Luan bertanya pada si cantik. Si cantik yang dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Sepertinya mereka tidak berani bertindak gegabu. Kata Luan, ini sebenarnya hal yang baik. Ini bisa memberi kita waktu. Luan menganggup, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, aura kebingungan tiba-tiba datang. Pintu istana tidak ditutup. Luan dan dua orang lainnya segera melihat keluar, hanya untuk melihat sesosok tubuh dengan cepat muncul di pintu masuk. Itu Ling Chong. Ekspresi Ling Chong jelas terlihat sangat bingung, dan dia buru-buru berkata kepada tiga orang di rumah itu, Master Aliansi. Tiba-tiba ada banyak orang di luar. Tubuh Luan bergetar, dan ekspresi kedua wanita di sampingnya langsung berubah serius. Luan mengerutkan kening, segera berdiri dan berkata, apakah ada yang melaporkan nama mereka? Suanger dan tetua Bian sedang berkomunikasi dengan mereka. Ling Chong segera berkata, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya akan memberi tahu mereka. Hati Luan terasa berat, dan dia segera berkata, ayo pergi. Aku akan pergi melihatnya. Setelah mengatakan itu, Luan segera keluar dengan langkah besar. Si cantik Yang dan Yao, yang berada di sampingnya, melihat ini dan berbicara bersama, aku akan pergi juga. Luan berhenti dan melihat kedua wanita di belakangnya. Mata kedua wanita itu tegas, dan tidak ada keraguan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, oke. Segera, mereka berempat segera meninggalkan halaman dan terbang keluar dari pulau APS. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di luar pulau APS, memang ada sekelompok orang yang berdiri di langit. Jumlahnya tidak banyak, tapi juga tidak sedikit, paling tidak lebih dari 50 orang. Namun, kita harus tahu bahwa 50 orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat 8, dan mereka semua adalah guru surgawi tingkat 8 yang sangat kuat. Kekuatan 50 orang ini saja sudah cukup untuk membuat seluruh aliansi APS merasakan bahaya yang ekstrim. Pada saat ini, semua orang di markas besar aliansi APS sedang berdiri di luar istana, di bawah perlindungan barisan pertahanan, memandangi orang-orang di langit. Sejak kejadian tadi malam, si cantik yang telah memanggil kembali semua guru surgawi tingkat 8 yang ditempatkan di luar markas untuk memastikan keselamatan mereka. Saat ini, hanya ada dua orang di aliansi APS yang berdiri di luar barisan pertahanan, dan mereka adalah Suanger dan Bian King Liu. Suanger bertanggung jawab atas urusan luar negeri Ice Fire Alliance, dan Bian King Liu dulunya bertanggung jawab atas urusan luar negeri, jadi wajar jika mereka berdua keluar. Pada saat ini, sebuah celah tiba-tiba terbuka di barisan pertahanan, dan tiga orang terbang dengan cepat, terbang ke langit. Mereka adalah Luan, Yao Yao, dan si cantik Yang. Kemunculan ketiga orang tersebut segera menyebabkan semua orang di langit berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat. Tak lama kemudian, ketiga orang itu tiba di samping Suanger dan Bian King Liu. Di hadapan orang luar, Suanger dan Bian King Liu mengetahui peraturannya, dan mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Luan dan berkata, Master Aliansi. Kalian berdua kembali dulu, kata Luan langsung. Suang, Er tertegun, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Bian King Liu memberinya tatapan yang mengatakan, jangan tanya aku. Bian King Liu segera berbalik dan terbang ke pulau es api, dan Suang, Er tidak punya pilihan selain pergi. Segera, mereka berdua memasuki barisan pertahanan, dan Suanger berkata dengan cemas, mengapa kamu tidak memberitahu mereka apapun. Karena itu tidak perlu. Bian King Liu melihat ke langit dan berkata, tidak semua urusan luar negeri dapat diselesaikan oleh Anda dan saya, dan masalah penting masih perlu didiskusikan oleh Luan secara pribadi. Jauh di langit, Luan dan kedua istrinya menghadapi lima puluh orang, dan jarak antara mereka hanya sepuluh kaki. Saat Luan muncul, sorot mata orang-orang ini jelas berubah. Ketika Suanger dan Bian King Liu ada di sini, mereka terlalu malas untuk berbicara, dan mereka bahkan terlalu malas untuk memperkenalkan diri. Sekarang setelah orang yang ingin mereka temui telah muncul, mereka akhirnya menjadi sangat serius. Luan dan Yao melihat ke lima puluh orang ini, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Mereka pernah melihat pemimpin dari lima puluh orang ini sebelumnya. Itu adalah orang-orang dari Sekte Yin Yang Ilahi, Sekte Enam Jalan, dan Sekte Bangau Abadi. Luan dan Yao ingat dengan jelas bahwa Yan Tautau pernah mengatakan bahwa ketiga Sekte ini berada di pihak yang sama dalam aliansi, yang berarti ketiga Sekte ini telah membuat keputusan untuk bernegosiasi dengan aliansi APS terlebih dahulu. Luan juga ingat bahwa Yan Tautau pernah berkata bahwa Sekte Ilahi Yin yang sangat kuat, dan tidak lebih lemah dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda, dan menduduki peringkat teratas dari 31 Sekte. Mungkin karena kekuatan inilah mereka memiliki kepercayaan diri untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Benar saja, pemimpin Sekte Ilahi Yin Yang adalah orang pertama yang berbicara, dan dia berkata dengan keras kepada Luan, saya Penatua Bian Zan dari Sekte Ilahi Yin Yang. Kali ini, Sekte Ilahi Yin Yang, enam jalan Sekte, dan Sekte Bangau Abadi datang mengunjungi aliansi Master Lu. Aliansi Master Lu seharusnya tahu mengapa kita ada di sini, bukan? Kata-kata Bian Zan membuat ekspresi Luan semakin bermartabat. Luan menarik nafas ringan dan menenangkan dirinya. Dia melihat kelima puluh orang di depannya, dan akhirnya melihat ke arah Bian Zan dan berkata, saya tidak begitu mengerti apa maksud Penatua Bian. Tolong bicaralah dengan jujur. Begitu kata-kata ini keluar, lima puluh orang itu langsung mengernyit. Mereka benar-benar tidak menyangka anak ini masih keras kepala saat ini. Bian Zan juga mengerutkan kening dan menatap Luan. Sebagai salah satu tetua inti dari Sekte Yin yang ilahi, Bian Zan mengetahui tentang keberadaan klan Hachiko dan juga mengetahui tentang latar belakang Luan. Bukan hanya dia, tetapi para tetua terkemuka dari Sekte Enam Jalan dan Sekte Bangau Abadi juga mengetahui hal ini. Hal ini dilakukan dengan sengaja oleh pemimpin Sekte dari ketiga Sekte tersebut. Jika tidak, jika seseorang yang tidak mengetahui latar belakang Luan datang untuk memimpin situasi, akan ada masalah. Adapun Luan, kebetulan dia telah mengetahui hal ini. Tidak mungkin bagi lima puluh orang ini untuk merebut inti kristal dari Ice Fire Union. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan barisan pertahanan. Dengan kata lain, ketiga Sekte ini tidak benar-benar ingin melakukan apapun terhadap Ice Fire Union. Dengan cara ini, dia bisa menunda sebanyak mungkin. Wajah Bian Zan pucat, tapi dia hanya bisa mencoba untuk tenang dan tidak membiarkan dirinya kehilangan kesabaran. Di matanya, kekuatan Luan tidak ada artinya di Sekte tersebut, dan dia belum pernah melihat siapapun dari klan Hachiko bergerak. Dengan kekuatan seperti itu, apa yang membuat anak ini sombong? Inti kristal, Bian Zan menahan amarahnya dan berteriak keras, inti kristal dari tadi malam. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, apa yang aku katakan? Jadi itu inti kristalnya. Inti kristal ini kelihatannya sangat bagus. Ada apa? Melihat penampilan Luan, lima puluh orang itu semakin mengertakkan gigi. Tetua dari Sekte Bango Abadi, Hong Sun, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Luan, kami bekerja keras untuk mendapatkan tulang dari tadi malam. Apakah menurutmu inti kristal ini milikmu? Mendengar perkataan Hong Sun, Luan jelas terkejut dan berkata dengan heran, mengapa itu bukan milikku? Saya tidak mencuri atau merampoknya. Inti kristal ini terbang ke arahku dengan sendirinya. Kenapa itu bukan milikku? Anda, Hong Sun mengertakkan gigi dan menatap Luan. Selain itu, jika bukan karena inti kristal ini datang kepadaku, itu akan memberikan sejumlah besar energi pada kerangka itu, memungkinkannya untuk terus bertarung denganmu. Dengan kekuatanmu tadi malam, kamu tidak akan mampu menghadapinya sama sekali. Lebih dari itu, Anda akan menderita banyak korban. Luan memandang kerumunan dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, kamu tidak mengatakan bahwa aku menyelamatkanmu dan menyiapkan hadiah yang murah hati sebagai ucapan terima kasih. Sebaliknya, kamu datang untuk meminta inti kristal dariku. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Kejam dan tidak bermoral. Mendengar teguran Luan, mereka semua terkejut. Wajah mereka dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Mereka tidak pernah mengira bahwa mereka akan diskagmat oleh Luan. Namun, memang itulah yang terjadi. Seorang guru surgawi tingkat 9 memerlukan waktu untuk tiba. Formasi teleportasi yang digunakan untuk melakukan pengintaian sebelumnya dibentuk oleh guru surgawi tingkat 8. Seorang guru surgawi tingkat 9 tidak akan mampu melewatinya. Meskipun master sekte dari masing-masing sekte memiliki susunan transmisi di dekatnya, akan memakan waktu lama bagi mereka untuk tiba. Mereka mungkin tidak dapat bertahan sampai master sekte tiba. Selain Luan, Yao dan si cantik yang memandang suami mereka. Bahkan mereka tidak menyangka kemampuan beradaptasi suaminya begitu kuat. Kali ini, persatuan APS memiliki moral yang tinggi, sehingga menyulitkan 8 sekte untuk melepaskan diri dari harimau. 50 orang dari 3 sekte saling memandang dengan cemas, terutama para pemimpin ketiga sekte. Ini bukanlah pidato dan arahan yang telah mereka persiapkan. Namun, mustahil bagi mereka untuk menyerah pada inti kristal. Sekte master telah memerintahkan mereka untuk mencoba yang terbaik untuk mencapai kesepakatan. Tuan persatuan Lu, tetua Liang Duo dari sekte 6 jalan mengerutkan kening dan berkata, ini adalah dua hal yang berbeda. Kamu membantu kami dan mengambil inti kristal adalah dua hal yang berbeda. Kamu tidak dapat membicarakannya bersama-sama. Karena union master Lu membantu kami, kami secara alami bersedia memberikan hadiah yang murah hati, tetapi inti kristal ini adalah tujuan kami. Bagaimana kita bisa mendapatkan inti kristal ini tanpa union master Lu? Tentu saja saya tidak mengatakan itu semua adalah karya saya sendiri. Luan merentangkan tangannya dan berkata, tapi aku juga tidak meminta tulang apapun, kan? Liang Duo semakin mengernyit, mengertakan gigi dan berkata, kami bersedia bertukar tulang. Saya tidak ingin tulang. Luan langsung menolak dan berkata, saya seorang alkemis, bukan pemurni artefak. Tulang tidak berguna bagi saya. Baru-baru ini, saya ingin memurnikan pil, dan inti kristal ini bermanfaat. Ini benar-benar berkah dari surga. Memperbaiki pil. Ketiganya segera menghirup udara dingin. Menggunakan inti kristal yang diregenerasi untuk memurnikan pil. Ini hanya menyanyiakan anugerah Tuhan. Ketiganya saling memandang. Jelas sekali, mereka secara langsung percaya bahwa Luan masih belum mengetahui nilai sebenarnya dari inti kristal ini. Artinya, dia tidak tahu itu adalah inti kristal yang diregenerasi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Hal ini sangat menguntungkan bagi negosiasi, namun ada juga faktor yang tidak menguntungkan. Artinya, bagaimana jika Luan benar-benar kehilangan akal sehatnya dan memurnikan inti kristal ini menjadi pil. Ketiganya sangat kusut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Luan akan menduduki landasan moral yang tinggi, yang benar-benar mengganggu rencana mereka. Mereka bahkan ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa dalam keadaan yang mereka punya alasan. Sekarang, meskipun ada begitu banyak orang di belakang mereka, mereka sama sekali tidak berguna. Kak Bian, Liang Duo mengirimkan suaranya kepada Bian Zhan dan berkata, mengapa kita tidak kembali dan melapor kepada pemimpin sekte dulu. Masalah ini sangat penting. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Bian Zhan mengerutkan kening. Meski dia sangat ingin menyerang langsung Ice Fire Union, dia akhirnya menahan diri. Dia menarik nafas dalam-dalam, memandang Luan dan berkata dengan serius, pemimpin Lu, jangan berpikir untuk memurnikan inti kristal ini menjadi pil. Inti kristal ini tidak hanya dihargai oleh kami, tetapi juga oleh lima sekte lainnya. Jika Anda menyempurnakan inti kristal ini, Anda benar-benar harus menanggung konsekuensinya. Saya akan datang lagi. Bian Zhan mengangkat kepalanya, dan cahaya tajam muncul di matanya. Dia berkata, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, pemimpin Lu. Beberapa hal memang baik, tetapi memegangnya di tangan Anda akan membawa bencana. Berhati-hatilah agar Anda tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Mendengar ancaman telanjang dari Bian Zhan, Luan menjadi sangat tenang dan berkata, selama sekte Dewa Yin Yang, sekte Enam Jalan, dan sekte Bango Abadi tidak mengganggu ku, aku yakin aku akan sangat aman. Saya tidak menyangka pemimpin Lu begitu fasi berbicara. Bian Zhan berkata dengan dingin, sampai nanti. Setelah mengatakan itu, Bian Zhan mendengus dan segera berbalik untuk terbang. Orang-orang dari dua sekte lainnya tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Segera, mereka semua menghilang dari pandangan, hanya menyisakan Luan dan dua lainnya di langit. Melihat ke belakang lima puluh orang yang pergi, wajah tenang Luan berangsur-angsur menjadi serius, dan bahkan alisnya perlahan mengerut. Bagaimanapun juga, mereka telah melewati tahap pertama. Namun, ini mungkin baru permulaan karena orang-orang dari lima sekte lainnya belum datang. Luan menoleh untuk melihat kedua istrinya dan berkata, ayo kembali. Segera, mereka bertiga kembali ke pulau api es dan duduk di istana. Di istana, wanita lain di keluarga juga telah tiba. Ketiga sekte telah bertindak lebih cepat dari yang mereka duga, dan mereka merasakan tekanan yang berat. Alasan ini seharusnya bisa menunda mereka selama sehari. Ekspresi Luan menjadi serius saat dia berkata, jika mereka datang lagi, mereka akan bersiap untuk merebutnya dengan paksa atau bersiap untuk membuat kesepakatan denganku dengan imbalan inti kristal. Mereka seharusnya sudah memikirkan inti kesepakatannya, tapi saya akan membuka mulut lebar-lebar dan memberi mereka syarat yang tidak bisa mereka terima. Dengan cara ini, kita seharusnya bisa menundanya beberapa hari lagi. Bagaimana jika mereka benar-benar ingin menggunakan kekerasan? Suang R bertanya dengan cemas, kami bukan tandingan sekte tersebut. Haruskah kami meminta aliansi hidup dan mati untuk mengambil tindakan? Luan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, tidak, aliansi hidup dan mati tidak bisa diungkap secepat ini. Jika sekte ini benar-benar ingin merebutnya dengan paksa, mereka harus memberitahu kami terlebih dahulu dan mengancam kami. Pada saat itu, kami akan langsung menyebarkan berita tentang inti kristal dan memberitahu semua sekte tentangnya. Dengan cara ini, sekte akan saling mengawasi dan tidak ada yang berani mengambil langkah pertama dalam waktu singkat. Mendengar perkataan Luan, semua wanita mengangguk. Memang benar, ini adalah cara terbaik untuk menunda mereka. Menurut rencana ini, mereka harus bisa menunda sampai Liu Yi keluar dari pengasingan. Namun, begitu banyak orang yang belum menemukan solusinya, bisakah Liu Yi benar-benar menemukan solusinya setelah dia keluar dari pengasingan? Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah jika masalah ini terus ditunda, akan membuat delapan sekte tidak menyukai Ice Fire Alliance, yang akan sangat merugikan perkembangan Ice Fire Alliance di masa depan. Pada akhirnya, bahkan jika inti kristal diserahkan, itu akan membuat sekte-sekte ini membenci aliansi APS. 1970 Di hari yang sama, lima sekte lainnya datang seperti yang diharapkan. Sekte Langit, Sekte Suancong, dan Sekte Langit Aneh datang pada siang hari. Awalnya, Sekte Suancong dan persatuan APS mengalami konflik. Ketika Seng, R diselamatkan, orang-orang dari Sekte Suancong tidak membantu. Sebaliknya, orang-orang Ice Fire Union menyelamatkan murid-murid Sekte Suancong. Oleh karena itu, Zhong Wei Ping dari Sekte Suancong tidak diterima. Kali ini, Sekte Suancong punya alasan untuk datang lagi. Orang yang datang tetaplah Zhong Wei Ping. Tetua inti Sky Sek disebut Hua Lingang. Tetua dari Sekte Sky Strain bernama Liu Zhong. Setelah Luan keluar, dia masih menggunakan alasan yang sama untuk mengusir tiga sekte lainnya. Namun, selama proses ini, perlu disebutkan bahwa orang-orang dari Sekte Sky Strain ada di sini. Sekte Sky Strain adalah yang terbaik dalam menjinakkan binatang aneh di antara 31 sekte. Luan dapat melihat bahwa mereka lebih tertarik pada inti kristal generasi daripada sekte lainnya. Setelah Sekte Sky Strain memperoleh inti kristal generasi, mereka tidak akan memalsukkannya menjadi senjata. Sebaliknya, mereka akan menghidupkannya kembali dan menjinakkannya menjadi senjata pembunuh mereka yang sebenarnya. Memiliki binatang aneh peringkat 9 sebagai senjata pembunuh akan menjadi peningkatan yang tak terbayangkan bagi sekte tersebut. Sore harinya, Sekte Misty Rain dan Sekte Flower Moon datang. Pemimpin Misty Rain Sekte adalah Yan Che, yang telah berurusan dengan Luan berkali-kali. Pemimpin Sekte Bunga Bulan adalah Li Yin, yang juga seorang tetua perempuan. Kedatangan Misty Rain Sek sepenuhnya mengungkapkan sikap mereka. Terlebih lagi, nada suara Yan Che sangat dingin. Itu benar-benar berbeda dari cara dia menyapa Luan tadi malam. Jelas sekali, dia tidak peduli dengan persahabatan lama mereka. Yan Tau Tau tidak datang. Luan tidak terkejut. Dia percaya bahwa orang tidak berubah-ubah. Yan Che mengikuti perintah dari atas. Dia tahu bahwa Yan Tianyu dan Yan Tau Tau tidak akan mengubah sikap mereka terhadap Ice Fire Union. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Master Sekte sebenarnya, Yan Che. Luan tidak berubah. Dia masih menggunakan alasan yang sama untuk mengusir kedua sekte tersebut. Menghadapi orang-orang dari delapan sekte berbeda dalam sehari membuat Luan merasa sedikit lelah. Dia sudah sangat lelah setelah satu hari saja. Li Yui harus mempertahankan perkembangan raksasa seperti Ice Fire Union setiap hari. Kelelahan itu di luar imajinasinya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan duduk di kursi. Tidak peduli apa, yang paling penting adalah budidaya tertutup Li Yui. Dia berharap semuanya berjalan lancar dan dia keluar dengan selamat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, pagi. Sekte datang lagi, itu adalah Sekte Yin Yang, Enam Sekte, dan Sekte Bangau Abadi. Seperti yang diharapkan Luan, mereka siap membuat kesepakatan dengan Luan dan menawarinya kondisi yang sangat baik. Sekte, 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 sekte Luan. Mereka harus memberikan waktu luang untuk tawar-menawar. Sekte, 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 L. Setelah memperkirakan secara kasar keuntungan pihak lain, Luan langsung menuntut harga selangit dan menyatakan kondisi yang mengejutkan ketiga sekte. Kondisi ini hampir bisa mengosongkan gudang sekte. Luan tidak membuat permintaan sembarangan. Dia pergi ke Pulau Qinglin kemarin untuk menanyakan kepada Suying berapa banyak barang yang ada di gudang sekte. Itu sebabnya dia mampu menyatakan begitu banyak kondisi secara akurat. Ketika ketiga sekte mendengar kondisi Luan, mereka tidak sabar untuk membunuh Luan. Namun, Luan sangat tenang. Sebaliknya, dia tampaknya melakukan tawar-menawar dengan sangat serius. Pada akhirnya, dia menurunkan harga hingga mengosongkan gudang sekte. Orang-orang dari tiga sekte sama sekali tidak mau mendengarkan omong kosong Luan. Mereka semua pergi dengan marah. Hal yang sama terjadi pada lima sekte lainnya. Namun, perbedaannya adalah pemimpin sekte keajaiban surgawi tidak langsung menolak tawaran tersebut. Sebaliknya, dia tampak termenung seolah sedang mempertimbangkan pro dan kontra. Situasi seperti ini sangat mengejutkan Luan. Karena itu, dia tidak menawar dan memaksakan kondisi semua unit penyimpanan. Sedangkan untuk sekte hujan berkabut dan sekte bulan bunga, kondisi Luan bahkan lebih kejam. Kondisi Luan bahkan melebihi kemampuan kedua sekte tersebut. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkannya, apalagi berdagang. Liin dari sekte bunga bulan segera berubah menjadi bermusuhan dan hampir kehilangan kendali emosinya. Kebalikannya adalah Yan Che, Luan mengira Yan Che juga akan kehilangan kendali dan mengamuk. Namun, emosi Yan Che ternyata sangat tenang. Seolah-olah dia hanya mendengar kata-kata normal Luan dan tidak bereaksi berlebihan. Oleh karena itu, hari kedua akhirnya usai. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari ketiga. Luan tidak pernah meninggalkan Pulau Icevire, kalau-kalau sekte itu datang kapan saja sehingga dia bisa menanganinya tepat waktu. Selama dia ada di sana, sekte tidak akan berani mengambil tindakan. Kalau tidak, dia benar-benar khawatir sekte tersebut akan kehilangan kendali dan menyerang Pulau Icevire. Di pagi hari, sekte datang lagi. Namun, tidak seperti dua hari sebelumnya, bukan hanya sekte Ilahi Yin Yang, sekte Enam Jalan, dan sekte Bango Abadi yang datang kali ini. Sebaliknya, kedelapan sekte hadir. Ketika delapan sekte muncul pada saat yang sama, jumlah orang di langit melebihi 150. Kekuatan semacam ini jauh melebihi kekuatan total Icevire Union. Semua orang di Pulau Es dan Api memandang orang-orang di langit. Tekanan yang mengerikan menekan semua orang, membuat nafas mereka lambat. Mereka merasa sangat terkekang. Di langit, Luan, Yao, dan si cantik yang sudah berada di luar formasi pertahanan, berdiri beberapa meter dari delapan sekte. Melihat orang-orang dari delapan sekte diseberang mereka, mereka bertiga merasakan tekanan yang berat. Kemunculan delapan sekte pada saat yang sama secara langsung di luar dugaan mereka. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah kedelapan sekte tersebut berkomunikasi satu sama lain dan melakukan ini dengan sengaja? Di antara para pemimpin delapan sekte, Bian Zhan dari sekte Yin Yang Ilahi adalah orang pertama yang berbicara. Matanya dingin ketika dia berteriak pada Luan, Tuan Aliansi Lu, hari ini, kami berdelapan di sini untuk menegosiasikan harga denganmu. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Hati Luan mencelos saat mendengar itu. Dia tidak menyangka delapan sekte benar-benar bekerja sama. Matanya sedikit menyipit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yang tidak disangka Luan adalah delapan sekte sangat khawatir dan bahkan takut Luan akan menyebarkan berita tersebut. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Setiap hari yang berlalu akan membuat delapan sekte gelisah. Jika hanya delapan sekte yang memperjuangkannya, masing-masing sekte akan memiliki peluang. Tetapi jika tiga puluh satu sekte memperjuangkannya bersama-sama, maka peluang masing-masing sekte akan terlalu kecil. Terlebih lagi, pertempuran berskala besar bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Oleh karena itu, delapan sekte duduk bersama kemarin dan bersiap untuk sementara bekerja sama untuk memaksa Icevi Reunion menyerahkan inti kristal. Selain itu, mereka tidak akan memberikan waktu kepada Icevi Reunion untuk bereaksi. Mereka harus mendapatkannya besok. Adapun cara mendistribusikan inti kristal dan cara memperjuangkannya, itu akan menjadi pembahasan lain. Tidak peduli apa, mereka harus mendapatkan inti kristalnya terlebih dahulu. Harga yang kamu tawarkan kemarin terlalu tinggi. Kami bersedia menerimanya jika kamu menguranginya setengahnya. Bianzan berkata dengan keras, suaranya menyebar jauh dan luas di langit. Ini adalah keuntungan kami, dan juga penghormatan terakhir kami kepada aliansi Master Lu. Kami berharap Icevi Reunion bisa lebih bermurah hati dan berhenti bertele-tele. Buat kesepakatan dengan kami hari ini. Luan mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana jika saya tidak setuju? Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata Bianzan menjadi dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, Jika Icevi Reunion tidak menyerahkan inti kristalnya hari ini, tidak akan ada yang selamat. Mendengar ini, mata Luan menjadi sangat dingin. Bertarung, atau tidak? Meskipun guru surgawi tingkat delapan tidak dapat mematahkan formasi pertahanan ini, ada terlalu banyak guru surgawi tingkat delapan di sisi lain. Dengan ditambahkannya 150 guru surgawi tingkat delapan, bahkan Luan tidak terlalu percaya pada kekuatan formasi ini. Setelah formasi pertahanan dipatahkan, semua anggota Icevi Reunion akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan Icevi Reunion saat ini, mustahil bagi mereka untuk menandingi orang-orang ini. Untuk inti kristal yang belum terpikirkan untuk digunakan, banyak orang akan kehilangan nyawa. Bahkan nyawa anggota keluarganya pun terancam. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Selain Luan, Yao dan si cantik yang sama-sama melihat ke arah Luan. Saat ini, mereka tidak dapat berbicara. Mereka hanya bisa membiarkan Luan mengambil keputusan sendiri. Tapi apapun keputusan yang diambil Luan, mereka pasti akan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Luan memandang kerumunan di kejauhan. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Mata para pemimpin delapan sekte dipenuhi dengan niat bertarung. Jelas sekali bahwa mereka benar-benar akan bergerak dan tidak hanya berbicara. Setelah dua tarikan napas, Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi lebih dingin. Dia telah memutuskan. Serahkan inti kristal. Luan mengangkat kepalanya dan hendak mengumumkannya kepada orang-orang dari delapan sekte di kejauhan. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Suara cerah tiba-tiba datang dari pulau Icevi Re, bergema di langit yang sunyi dan sunyi. Tidak. Terima kasih telah menonton!